Setan itu mengerutkan kening. Anda mengatakan sesuatu. Dong Yuexian merasa cemas. Jika setan hati saja tidak menolongnya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Saya sungguh ingin menolong Anda, tetapi Anda sendiri mengatakan bahwa setelah menerima empat kebenaran mendalam itu, Anda tidak menginginkan kebenaran lainnya lagi. Kamu membuatku merasa malu saat kamu maju mundur seperti ini. Setan itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Mengapa jatuh cinta begitu merepotkan? Iya-iya-iya. Ini semua salahku. Saya seharusnya tidak mengatakan hal-hal yang berpuas diri seperti itu. Tapi sekarang... Dong Yuexian tampak bingung. Sekarang kita sudah punya begitu banyak hukum yang kuat, apakah kamu menginginkannya lagi? Setan itu bertanya. Iya. Sebenarnya aku tidak sia-sia, kan? Meskipun saya yakin saya agak keras kepala di sepanjang jalan, saya akan melakukan yang terbaik saat menghadapi bahaya. Misalnya, kali ini, ketika Kinfei yang berbicara, bukankah aku segera mengaktifkan kekuatan supernatural yang berbakat? Dong Yuexian mengedipkan matanya yang besar dan menatap iblis di dalam hatinya dengan penuh rasa iba. Setan dalam hati mengusap kepala Dong Yuexian dan berkata dengan tak berdaya, kamu sudah seperti ini sejak lama, bukankah semua ini akan baik-baik saja? Saya salah. Dong Yuexian memegang rat lengan iblis dalam dirinya. Saat meminta maaf, bersikaplah seperti bayi. Pahlawan bersedih karena kecantikan. Itulah kebenaran sepanjang masa. Serigala bermata putih itu tersenyum aneh. Diam. Setan dalam dirinya melotot ke arahnya, lalu menatap Kinfei yang dan yang lainnya. Saya mendapati semua orang memandangnya sambil tersenyum. Setan dalam hati tak kuasa menahan amarahnya, ia menunduk menatap Dong Yuexian dan berkata, tunggu dulu, biar aku lihat apa yang terjadi. Oke. Kali ini, Dong Yuexian tidak mau repot-repot dengan keras kepala, dan menganggup dengan sangat baik. Hal ini membuat Kinfei yang dan lainnya merasa tidak nyaman. Mengapa tiba-tiba dia tampak seperti orang yang berbeda? Kalau diganti dengan yang dulu, kalau setan dalam diri tidak setuju, pasti tidak akan ada habisnya. Sebenarnya, karena sekian lama bersama iblis dalam diri, Dong Yuexian telah mengetahui karakter iblis dalam diri itu. Di hadapan setan batini ya, kalau Anda menguntitnya, bukan saja tidak akan efektif, tetapi malah akan membuatnya menolak dan membenci. Jadi, jangan cemas. Memu kau. Bulan demi bulan berlalu. Sebuah pulau, menjadi pandangan sekelompok orang. Pulau ini tak berujung. Di pulau itu terdapat bukit-bukit begelombang dan pohon-pohon tua yang mengjulang tinggi. Dan ada binatang buas di mana-mana. Menyapu sekilas, hampir semua keberadaan level Bismaster. Apa yang terjadi? Tuan Raja Binatang, bagaimana mereka bisa tinggal bersama manusia? Mungkinkah mereka dibajak oleh manusia? Sekelompok Raja Binatang menatap ke arah lima Raja Binatang Agung dan rombongan Kinfei Yang yang terbang ke pulau itu, sorot mata mereka berkilat ganas, kemudian diiringi dengan raungan binatang buas yang memekakkan telinga. Para Raja Binatang itu terbang ke angkasa dan mengepung rombongan Kinfei Yang. Huh lancang. Lima Kaisar Binatang mengubah warna mereka dan berteriak tergesa-gesa. Tuan Raja Binatang, jangan takut, kami akan menyelamatkanmu. Kanan. Sekalipun kami mati di tangan mereka, kami tidak takut. Sekelompok Bismaster meraung dengan marah. Apa? Kelima Raja Binatang itu tercengang. Menyimpannya. Saat saya memikirkannya, saya mengerti. Tenang saja. Mereka adalah tamu undangan kita. Unikon menenangkan. Mengundang. Ada apa? Bagaimana manusia ini bisa diundang? Para Raja Binatang saling memandang. Itu terlalu tak terduga. Keluar. Dan perintahkan mereka untuk turun. Mulai sekarang, binatang buas di perairan barat kita tidak boleh mempermalukan mereka. Jalan Unikon. Iya. Mendengar ini, sekelompok Bismaster menghela nafas lega, lalu menoleh dan pergi dengan keraguan. Maafkan aku, aku membuat kalian semua takut. Suek Siong menoleh untuk melihat Kinfei Yang dan yang lainnya, dan tersenyum meminta maaf. Bagus. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum, melirik Raja-Raja Binatang Buas yang telah pergi, dan berkata sambil tersenyum, dapat dilihat bahwa mereka berlima berada di perairan barat, dan mereka benar-benar dihormati. Rasa hormat macam apa? Laut bintang adalah dunia di mana yang lemah memakan yang kuat. Jika Anda kuat, Anda dapat mendominasi nasib orang lain. Beruang salju itu menggelengkan kepalanya. Yang lemah dan yang kuat bukan hanya lautan bintang, tetapi dunia luar pun sama. Tetapi jika Anda ingin mengikuti arus, Anda tetap harus bersikap personal. Kinfei Yang tersenyum tipis. Anda juga dapat memilih untuk tidak menindas yang lemah dan malah melindungi mereka. Mungkin dengan cara ini, Anda mungkin kehilangan sesuatu, tetapi pada saat yang sama, Anda pasti akan mendapatkan sesuatu. Telah diberi pelajaran. Suek Siong berkata sambil menunjuk ke sebuah gunung raksasa di depannya, itu adalah rumah gua kita. Sekelompok orang mendongak. Puncaknya yang besar setinggi 10 ribu kaki. Puncak gunung itu berbentuk lima jari. Di antara kelima jarinya terdapat padang rumput seluas ribuan kaki. Suara mendesing. Sekelompok orang jatuh di padang rumput. Aroma rumput hijau tercium. Padang rumput itu tidak hanya semulus cermin, tetapi juga ditumbuhi rumput hijau yang tampaknya telah dipangkas secara khusus. Sebuah sungai kecil, berkelok-kelok di padang rumput, alirannya tidak dalam, jernih sampai ke dasarnya. Perhatikan itu. Orang gila itu mengamati sekelilingnya. Lingkungan di sini bisa disebut anggun, yang seperti tempat di mana binatang buas bercokol. Jika kamu tidak punya sesuatu untuk dilakukan, lakukan saja apa yang kamu inginkan. Elang hitam mengepakkan sayapnya. Meski sangat sederhana, ada sedikit rasa puas diri dalam ekspresinya. Apakah Anda akan menciptakan lingkungan ini? Orang gila itu memandang Black Hawk. Tidak bisakah? Kaisar tidak suka tempat yang berantakan. Jalan Black Hawk. Saya mempelajarinya. Ternyata binatang buas juga punya gangguan obsesif-kompulsif. Orang gila itu memamerkan giginya. Gangguan obsesif-kompulsif apa? Merupakan tanggung jawab semua orang untuk melindungi lingkungan. Black Hawk memutar matanya. Hah! Sekelompok orang tercengang. Tidak mudah mendengar kata-kata ini dari mulut seekor binatang buas, dan dia masih seorang raja binatang buas. Oke. Dongfu tidak akan mengundangmu masuk. Anda dapat membangun tempat tinggal sementara di sini. Kami akan memberimu makna sebenarnya dan kristal asli. Sang unikon mengatakan sesuatu lalu kembali ke gua. Beruang salju, kura-kura hitam, burung api, dan elang hitam semuanya terbang menuju gua masing-masing. Katakan dulu. Anda bisa membangun rumah, tapi Anda tidak boleh ingin menghancurkannya. Hargai hasil jerih payah orang lain. Sebelum memasuki gua, elang hitam menoleh untuk melihat kinfeyang dan yang lainnya. Dipahami. Si gila melambai. Ketika elang hitam memasuki gua, orang gila itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, elang kecil ini benar-benar orang yang istimewa. Semua orang saling tersenyum. Membangun tempat tinggal sementara. Apakah kita akan tinggal di sini? Serigala bermata putih itu mencurigakan. Kamu bisa berkultivasi di sini untuk sementara waktu. Lagi pula di sini pemandangannya bagus sekali. Tidak perlu khawatir diganggu binatang buas. Tempatnya bersih sekali. Kinfeyang tersenyum. Kalau begitu, lakukanlah. Ngomong-ngomong, tempatnya sudah cukup besar, jadi mari kita bangun halamannya oleh satu orang. Di masa depan, kita masih memiliki keturunan untuk datang ke alam rahasia. Kita juga bisa datang bertamasha seperti ini. Lu Jiajin tertawa. Keturunan. Jangan bilang begitu. Kamu bahkan tidak punya pacar sekarang. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Wajah Lu Jiajin berubah gelap. Jangan buka potnya dan angkat pot yang mana. Sangat menyebalkan. Berbicara tentang titik nyeri Anda. Jika Anda tidak yakin, cari saja satu. Serigala bermata putih tersenyum. Gulungan. Lu Jiajin melotot padanya. Dengan kekuatan kelompok Kinfeyang, terlalu mudah untuk membangun sebuah halaman. Kayu juga tersedia di bawah gunung. Dalam waktu kurang dari setengah jam, lebih dari selusin bangunan kayu bangkit dari tanah. Berlokasi strategis di tepi sungai. Saat ini, pemandangan di padang rumput menjadi sedikit lebih indah. Dari kejauhan, tempat ini tampak seperti surga yang tersembunyi di pegunungan. Tentu saja tidak mungkin satu orang dapat membangunnya. Seperti Kinfeyang dan Putri Duyung, tentu saja hanya satu bangunan yang dibutuhkan. Saudara kandung Longchen dan Longkin juga hanya membutuhkan satu. Serigala bermata putih dan Huo Hu. Tuan dan Jitianjun dan seterusnya. Kamu terlalu cepat. Black Hawk berlari keluar, memandangi bangunan-bangunan kayu di padang rumput, dan tak dapat menahan rasa tertegun. Tidak melihat basis kultivasi kami. Bagaimana? Apakah lebih baik melihat di sini sekarang daripada sebelumnya? Orang gila itu memamerkan giginya. Rasanya seperti itu. Black Hawk mengangguk. Pada saat ini, beruang salju, burung api, unikon, dan kura-kura hitam juga keluar dari gua satu demi satu. Lima gunung di semua sisi adalah rumah gua mereka. Tidak apa-apa. Ada manusia, ada lebih banyak asap dan api. Ferry Bird mengangguk. Apakah kamu benar-benar berencana untuk membiarkan mereka tinggal di sini untuk waktu yang lama? Black Hawk menatapnya. Ini wilayah kekuasaan para binatang buas, bagaimana rasanya hidup berkelompok dengan manusia? Panjang. Cepat atau lambat mereka akan meninggalkan alam rahasia, berapa lama mereka bisa hidup? Ferry Bird menggelengkan kepalanya dan mengubah dirinya menjadi seorang pemuda berpakaian pemadam kebakaran. Setelah melihat ini, kura-kura hitam, beruang salju, unikon, dan elang hitam semuanya berubah menjadi bentuk manusia. Kura-kura hitam adalah seorang lelaki tua berjanggut hitam. Suek Siong adalah pria parubaya dengan tinggi lebih dari dua meter dan terlihat sangat kekar. Black Hawk adalah seorang pemuda berpakaian hitam, matanya setajam mata elang ketika ia berada di kehidupan nyata. Sebaliknya, unikon itu adalah seorang pemuda berpakaian putih, bertubuh ramping, berpenampilan angkuh, dan sedikit sombong. Dengan cara ini, lebih harmonis. Lima raja binatang besar melambaikan tangan mereka, empat makna mendalam dan makna sejati, dan kristal asal muncul. Arti sebenarnya dari hukum menelan. Kekosongan adalah arti sebenarnya dari makna yang mendalam. Sekelompok orang tiba-tiba tampak bahagia. Itu benar. Ada dua hukum terkuat di sini. Alangkah terkejutnya. Dua hukum umum lainnya adalah makna sebenarnya, satu adalah hukum kegelapan, dan lainnya adalah hukum cahaya. Lihatlah kristalisasi aslinya. Kegembiraan di mata Kinfei yang sulit disembunyikan. Ada enam lingkaran cahaya. Rendah, menengah, unggul, puncak, legendaris, agung, dan utama. Enam lingkaran cahaya, itulah kristalisasi asal muasal tingkat tertinggi. Sekarang, yang tidak dimilikinya adalah kristalisasi asal usul tingkat tertinggi. Tanpa diduga, lima raja binatang besar dikirim kepadanya, bagaimana ini bisa membuatnya tidak bersemangat. Sisa-sisa pulau kuno, mendapatkan kristalisasi asal usul yang utama. Mo Xiaoke, memberinya kristal asal tingkat puncak. Sepuluh raja binatang buas teratas di ibu kota binatang buas memberi mereka atasan dan kristal asal legendaris. Dan setelah kristalisasi sumber tingkat tertinggi ini diperoleh, kastil dapat berevolusi menjadi senjata sihir paling mendominasi. Dalang ulung, dapat dibandingkan dengan sejuta bawahan untuk menguasai senjata ajaib, bisa dibayangkan betapa dahsyatnya itu, dan saya tidak bisa menahan rasa gembira saat memikirkannya. Pada saat yang sama, orang tua berdara itu juga menatap kristal asal tingkat tertinggi itu. Apa yang dia ikuti sejauh ini? Ini adalah kristalisasi asli. Tapi sekarang, itu ada tepat di depannya, tetapi dia tidak berani mengambilnya. 4752 Karena Kinfei yang telah lama berkata bahwa kristal asal tingkat tertinggi pertama akan diserahkan ke kastil tua di sebelahnya. Tunggu sampai Anda menemukan yang kedua, lalu berikan padanya. Terima kenyataan. Daozu menepuk bahu lelaki tua suwe. Hai. Orang tua itu mendesah. Apa lagi yang dapat saya lakukan jika saya tidak menerimanya? Merebut. Kinfei yang dapat dengan mudah membunuhnya dalam sekejap tanpa mengaktifkan kekuatan iman. Daripada berbuat hal bodoh seperti itu, lebih baik minggir saja dan menunggu kesempatan berikutnya. Kalau tidak, seperti Dong Yuexian, dia akan membuat orang-orang ini marah, dan tidak akan ada kesempatan. Jadi. Masih lebih menarik. Jangan melakukan hal-hal bodoh. Lalu apa? Feng Mei. Cepat dan hibur. Mereka semua memberi kita hadiah sebesar itu, kami bahkan tidak bisa minum teh sedikitpun. Serigala bermata putih itu pulih, menatap Wu dan memamerkan giginya sambil tersenyum. Ayo. Tidak tertarik pada teh. Jika ada anggur. Si kura-kura hitam mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum. Minuman keras. Serigala bermata putih itu tertegun, lalu tertawa, ternyata dia masih seorang kawan. Sambil berbicara, dia maju dan mencengkeram bahu kura-kura hitam itu, lalu berkata, bukankah ini hanya anggur? Sudah cukup perhatiannya. Mulut kura-kura hitam itu berkedut. Anak serigala ini terlalu familiar. Ayo. Kakak Kin, terserah padamu untuk pergi dengan anggur dan makanan. Dengan lambayan serigala bermata putih, ratusan ikan besar muncul lagi, dan setelah mencair, mereka masih hidup dan menendang. Sudut mulut Dong Kin berkedut. Apakah Anda kecanduan makan? Ambil beberapa, lebih dari selusin, tidak apa-apa, tetapi Anda mengambil beberapa ratus saat ini, apakah Anda sakit, ingin membuat saya lelah? Ikan jenis apa ini? Kelihatannya biasa saja. Sang unikon memandang ikan besar itu dengan curiga. Saya tidak tahu, ini adalah keistimewaan dari peninggalan Purbakala. Serigala bermata putih tersenyum penuh kemenangan. Apa? Pulau peninggalan Purbakala? Ada makhluk apa saja? Kelima raja binatang itu terkejut dan memandang ikan-ikan besar itu dengan ekspresi yang luar biasa. Tidak berpengalaman. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya. Sudut mulut kelima raja binatang itu berkedut. Raja binatang buas yang bermartabat, pusat kekuatan di wilayah baru, sebenarnya mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Bisa kritis. Mereka masih tidak dapat membantah. Karena mereka benar-benar tidak tahu bahwa masih ada makhluk di sisasi sapurba itu. Ayo kita lakukan bersama. Putri Duyung memandang para wanita di huowu dan tersenyum. Aku juga akan membantu. Melihat ini, Dong Yuexian bergegas maju. Apa? Sekelompok orang memandang Dong Yuexian seolah-olah mereka telah melihat dunia baru. Bahkan ketiga Dong Tianchen pun terkejut. Kemudian, sekelompok orang menatap ke langit dengan sangat diam-diam. Tidak ada matahari. Tidak ada angin atau hujan. Apa yang sedang terjadi? Ehem. Setan itu terbatuk kering, lalu menoleh ke arahin Veyang dan yang lainnya, dan berkata, biarkan mereka sibuk, mari kita minum. Apakah kamu tidak merasa bersalah? Kau tahu, dia adalah cabang emas dan daun diok. Biasanya saya bahkan tidak punya mangkuk. Serigala bermata putih itu tertawa. Harus berubah. Kalau tidak, siapa yang terbiasa dengan sifat buruknya? Dominasi iblis terungkap. Terenak. Aku khawatir di dunia ini, hanya kamu yang bisa mengalahkannya. Serigala bermata putih mengacungkan jempol. Ketika setan di dalam batinnya mendengar hal ini, dia tidak merasa bangga. Sebaliknya, dia menatap Dong Yuexian dengan sedih. Bagi seorang putri yang dikagumi sejak ia masih kecil, tidaklah mudah untuk membuat perubahan seperti itu. Serigala bermata putih mengeluarkan lusinan altar berisi ramuan suci dan minum bersama lima raja binatang. Tentu saja orang gila dan Li Feng tidak akan hilang. Qin Fei Yang, Long Chen, Lu Jiajin dan yang lainnya mengeluarkan daun bodi. Berbicara dan tertawa, itu menyenangkan. Ikan ini sungguh lesat. Berapa banyak yang kamu punya? Bisakah Anda memberi kami beberapa? Biarkan waktu berlalu. Setelah mencicipi kelesatan ikan itu, kelima raja binatang itu pun memujinya. Banyak. Serigala bermata putih itu menganggup dan melambaikan tangannya dengan sangat bangga. Ribuan ikan besar muncul, ditebar di sungai-sungai di sekitarnya, dan berkata, jika nanti kamu ingin makan, tangkap saja sendiri. Terima kasih, terima kasih. Lima raja binatang itu berulang kali mengucapkan terima kasih. Kalau bukan karena orang-orang ini, mereka tidak akan pernah bisa merasakan kelesatan seperti ini. Karena mereka tidak dapat memasuki pulau kuno itu. Dan sekarang. Serigala bermata putih menyimpan hewan ini di sungai, dan mereka tidak akan memakan makanan lezat saat mereka bisa berkembang biak di masa mendatang. Hari berikutnya. Kelima kaisar binatang itu kembali ke rumah gua dan pergi untuk memahami prinsip-prinsip. Kinfei yang mengumpulkan sekelompok orang di halaman. Ayo datang. Mengapa kau tetapkan makna sebenarnya dari makna yang mendalam? Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Di ibu kota binatang buas, mereka mendapat delapan kebenaran yang bermakna mendalam. Di sini, dalam lima raja binatang, mereka mendapat empat dao. Total ada dua belas kursus. Hukum yang paling kuat, lima cara. Hukum menelan, hukum kekosongan, hukum sebab akibat, hukum waktu, hukum cahaya dan kegelapan. Hukum umum, tujuh prinsip. Ada dua hukum kegelapan, dua hukum cahaya, dan satu hukum guntur, hukum pembunuhan, dan hukum angin. Di antara mereka, arti sebenarnya dari hukum waktu, Serigala bermata putih memberi huo huu. Dong Yuexian juga mengambil empat prinsip hukum umum. Dengan kata lain, ada empat hukum terkuat dan tiga hukum umum di tangan Qin Fei Yang. Hukum umum, kesampingkan saja. Empat hukum terkuat, kalian ambil saja. Serigala bermata putih memandang Qin Fei Yang, Iblis Hati, Lu Jiajin, dan Long Chen. Apakah kamu benar-benar ingin memilih? Bagaimana aku merasa malu? Long Chen mencibir. Munafik. Saya jelas menginginkannya di hati saya. Serigala bermata putih membenci. Hati nurani langit dan bumi, aku tidak berbohong. Saya tidak melakukan apapun selama ini, saya benar-benar malu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kaka, kalau mereka mengizinkanmu mengambilnya, silakan saja. Kenapa kamu bersikap sopan kepada mereka? Di alam rahasia, kamu sebenarnya tidak melakukan apa-apa, tetapi ketika kamu berada di luar sebelumnya, apakah kamu kurang membantu mereka? Mulut Long Qin menyempit. Ini adalah kebenaran. Long Chen terkekeh. Ambil satu. Tidak perlu bersikap sopan seperti itu di antara kita. Qin Fei yang tersenyum. Dia selalu memiliki pendapat yang baik tentang Long Chen. Lagipula, apa yang dikatakan Long Qin benar? Long Chen memang banyak membantu mereka sebelumnya. Baiklah. Kalau begitu, saya terima. Long Chen memindai makna mendalam dari lima hukum terkuat, dan akhirnya memilih makna mendalam dari hukum menelan. Aku akan memilih arti sebenarnya dari kekosongan. Lu Jiajin berpikir sejenak dan tersenyum. Lalu aku akan mengikuti hukum cahaya dan kegelapan. Setan hati tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya lagi, hukum hidup dan mati itu tidak ada maknanya yang sebenarnya, sungguh disayangkan. Ketika semua orang mendengar ini, sudut mulut mereka langsung berkedut. Masih menginginkan arti sebenarnya dari hukum kehidupan dan kematian. Ini terlalu serakah. Tapi sekali lagi, jika Anda benar-benar menemukan arti sebenarnya dari hukum kehidupan dan kematian, maka Qin Fei Yang dan para iblis akan berkembang. Karena hanya mereka berdua yang memegang hukum hidup dan mati. Lalu saya hanya bisa menanyakan arti sebenarnya dari hukum sebab akibat ini. Qin Fei Yang tersenyum. Sebenarnya dia masih mempunyai perasaan khusus terhadap hukum sebab akibat, karena dia sendiri yang menyadari hukum sebab akibat itu. Ketika mereka berempat menyingkirkan makna kebenaran yang sebenarnya, setiap orang akan melihat kebenaran dari tiga hukum umum yang tersisa. Sekarang, hanya penguasa negara dan Qin Yang yang belum memperoleh arti sebenarnya dari makna yang mendalam. Kita dapat memilih satu secara acak. Sang Tuan tertawa. Iya. Jangan tidak menyukainya. Qin Yang juga menganggup dan tersenyum. Tetapi pada saat ini, Qin Fei Yang menghentikan mereka berdua. Ada apa? Apakah kamu tidak ingin memberitahu kami arti sebenarnya dari hukum umum? Pembawa acara menatapnya dengan aneh. Faktanya, dia dan Ji Tianjun sama-sama tahu bahwa Qin Fei Yang ingin memberi mereka arti sebenarnya dari hukum terkuat. Tetapi, mereka percaya bahwa makna sebenarnya dari hukum yang paling kuat harus diserahkan kepada orang-orang muda ini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, lalu berkata, Jangan khawatir, monyet iblis bertelinga nambukanlah dua hukum terkuat. Lagi pula, kita belum memasuki ibu kota sihir, mungkin kita akan mendapatkan satu atau dua saat itu. Tak perlu. Keduanya melambai cepat. Mengapa tidak? Tanpamu, apakah aku ini klan Qin? Qin Fei Yang sedikit tidak senang. Klan Qin berasal dari kaisar, dan juga dari naga ungu dan emas, yang tidak dapat disingkirkan. Mendengar hal itu, kedua warga negara itu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Sang penguasa berkata, sebenarnya, kami tidak ingin kamu pergi ke ibu kota sihir lagi, karena sekarang, setiap orang punya rahasia yang bisa diungkap. Ya, kecuali monyet iblis bertelinga enam, kita semua bisa mengeluarkan satu. Sebenarnya tidak perlu lagi mengambil risiko. Ji Tianjun mengangguk. Qin Fei Yang merenung cukup lama, lalu berkata setelah sekian lama, kita masih harus pergi ke kota ajaib. Jangan pergi, aku yakin di masa depan pasti akan menjadi penyesalan di hati kita. Saya tidak ingin membuat hal ini menjadi sesuatu yang disayangkan. Kata orang gila itu. Serigala bermata putih juga mengangguk. Tuan dan Ji Tianjun tersenyum pahit. Benar saja, saya tidak membujuknya untuk mendengarkan. Pokoknya, saya akan bahas dulu makna sebenarnya dari ketiga hukum umum ini. Di masa depan, saat aku memberimu makna sebenarnya dari hukum terkuat, entah kau menginginkannya atau tidak, itu urusanmu. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia segera menyingkirkan tiga makna sebenarnya. Dasar bocah. Kedua orang itu menggelengkan kepala tanpa daya. Benar-benar pria kecil yang keras kepala. 4.753. Namun Tuan Negeri dan Ji Tianjun tidak tahu, Dong Yuexian dan mereka berempat hampir meneteskan air liur karena iri. Mereka menginginkan arti sebenarnya dari hukum terkuat, tetapi Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak mau memberikannya. Tapi sekarang, Qin Fei Yang mengambil inisiatif untuk memberikan dua penguasa hukum terkuat arti sebenarnya, tetapi keduanya belum menginginkannya. Itu sungguh menjengkelkan. Saya benar-benar berpikir bahwa Qin Fei Yang adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi sebenarnya dia juga orang yang egois. Dong Yuexian berbicara kepada ketiga Dong Tianchen. Egois. Mereka bertiga sedikit terkejut. Tentu. Lihat itu. Apa yang dilakukan Tuan dan Ji Tianjun setelah sampai di alam rahasia? Tidak melakukan apapun. Tapi sekarang, Qin Fei Yang masih ingin memberi mereka arti sebenarnya dari hukum terkuat. Apa alasannya? Bukankah karena mereka berdua adalah anggota klan Xi Jin Shen Long? Ada juga Long Chen dan Lu Jiajin. Mereka juga belum memberikan kontribusi apapun. Tetapi mereka juga merupakan hukum yang terkuat dan makna sebenarnya dari tenaga kerja. Lihatlah orang-orang itu seperti Raja Tuhan, penguasa kerajaan. Saya sudah memberi mereka makna sebenarnya dari hukum umum sejak lama. Bukankah ini hanya keegoisan? Dong Yuexian menyempitkan mulutnya. Dong Tianchen tersenyum pahit saat mendengar kata-kata itu, dan transmisi suara berkata, ini normal, selain itu, lihatlah mereka, betapa bersatu dan harmonisnya. Tidak ada yang mengeluh, bahkan Dong Qin. Berbicara tentang ini, Dong Tianchen menatap Dong Qin, dengan sedikit kesan umum di matanya. Ada apa dengan Dong Qin? Dong Xin curiga. Dong Qin saat ini telah menjadi berbeda dari Dong Qin yang kita kenal sebelumnya. Saya dapat melihat dengan jelas bahwa sekarang Dong Qin lebih lembut dan intelektual daripada sebelumnya. Bahkan senyum di wajahnya lebih lebar dari sebelumnya. Ini mungkin pesona Qin Fei Yang dan lainnya. Tidak peduli siapapun orangnya, selama Anda bersama mereka, Anda akan tertular. Jangan bicara tentang Dong Qin. Bahkan Dong Tianchen sendiri merasakan hal ini. Dengan orang-orang seperti Qin Fei Yang, saya merasa sangat santai dan nyaman. Saya tidak bisa merasakan intrik, apalagi konspirasi apapun. Semua orang seperti keluarga, tanpa rasa ikatan apapun. Sungguh. Dong Qin memandang Dong Qin, menganggup dan tersenyum. Jangan melihat. Tidak peduli apapun yang terjadi pada Dong Qin, kamu tidak bisa bersamanya. Dong Tianchen menatap mata Dong Qin, mengernyit sedikit, dan berkata. Saya. Mata Dong Qin sedikit bingung. Sepertinya aku ingin mengakuinya, tetapi aku tidak berani mengakui perasaanku terhadap Dong Qin. Kalian harus tahu bahwa tidak peduli ayah, ibu, atau orang yang lebih tua di klan kalian, kalian tidak akan setuju. Jika kamu motot melakukan ini, kamu pasti akan diusir dari rumah. Dong Tianchen berkata dalam hati. Aku tahu. Dong Ping menundukkan kepalanya, tampak sangat bingung. Ketahuilah bahwa kamu harus mengingatnya. Identitas kita ditentukan oleh alam, dan beberapa hal berada di luar kendali kita. Dong Tianchen mendesah. Memu kau. Ribuan tahun telah berlalu. Itu benar. Mereka tinggal di sini selama seribu tahun. Di satu sisi, tinggal di sini terasa bebas dan sungguh nyaman. Di sisi lain, orang gila harus menyerap kekuatan jahat. Sebab kekuatan jahat si orang gila sudah habis saat berhadapan dengan si monyet iblis bertelinga enam. Untuk dapat masuk ke ibu kota sihir, Anda harus mengandalkan pedang orang gila dari segala kejahatan. Kita harus menjaga diri kita sendiri dan pergi ke ibu kota sihir. Hari ini, serigala bermata putih berjalan keluar ruangan, menatap Kin Feiyang yang sedang duduk di halaman sambil minum teh, dan berkata. Kamu harus tanya saudaraku. Kin Feiyang tersenyum tipis. Serigala bermata putih itu menatap puncak gunung raksasa. Seluruh gunung diselimuti oleh kekuatan jahat. Orang gila itu duduk bersila di dalamnya, dan tidak bermaksud untuk berhenti sama sekali. Hei hei. Serigala bermata putih tidak tahu apa yang tiba-tiba terlintas di benaknya, jadi dia mencondongkan tubuh ke depan Kin Feiyang, memamerkan giginya dan berkata. Kamu bilang, iblis hati itu ternyata tinggal serumah dengan Dong Yuexian, apa yang akan dilakukannya? Kin Feiyang menatapnya sejenak, lalu berbalik untuk melihat bangunan kayu ketiga di sebelahnya. Disanalah setan batin berdiam. Pada awalnya, setan itu adalah manusia. Tapi nanti, mereka memperhatikan bahwa Dong Yuexian sering keluar masuk bangunan kayu iblis batin. Setelah itu, sekitar 400 tahun yang lalu, Dong Yuexian hanya tinggal di rumah iblis batinnya. Dan setiap kali dia keluar, setan hati itu dipenuhi cahaya merah. Hal yang sama berlaku untuk Dong Yuexian, baik kulit maupun warna kulitnya semakin merona. Kamu bilang, mereka berdua lelaki dan janda kesepian, kayu kering dan api yang berkobar, mereka takkan. Serigala bermata putih itu menyeringai, menyeringai dengan amat menyedihkan. Jangan bergosip seperti itu. Wajah Kin Feiyang berubah gelap. Apa yang disebut gosip? Kakak peduli pada mereka. Anda mengatakan jika mereka tidak hati-hati dan mengeluarkan bayi, apa yang akan kita lakukan setelahnya? Bayi dari setan hati, tapi panggil kami Paman. Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Paman. Kin Feiyang tertegun sejenak, lalu berkata dalam hati, kalau mau panggil, panggil saja ayah, 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 ayah. Bagaimana mungkin ada yang bisa dipanggil Paman? Juga. Lalu siapa ayah besarnya? Tanya Serigala bermata putih. Bagaimana menurutmu? Kin Feiyang bertanya sambil tersenyum. Itu pasti sepupu yang lebih tua dari kita. Serigala bermata putih merenung sejenak, lalu berkata. Apakah kamu sakit? Sepupu adalah saudara langsungku dan iblis hati, bagaimana mungkin aku masih dipanggil ayah? Kin Feiyang memutar matanya. Ya. Serigala bermata putih itu menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, itu pasti orang gila kecil. Dia lebih tua dari kita. Ayah besar itu tidak lain adalah dia. Biarkan aku menjadi ayah kedua. Sedangkan kamu, ayah ketiga. Apakah anda ayah kedua? Kin Feiyang tertegun sejenak, lalu berkata dengan wajah muram, apakah kamu ingin bersikap tidak tahu malu? Aku bertemu denganmu di kota Tianyu selama 15 tahun. Berapa umurmu saat itu? Itu juga lebih besar darimu. Kata Serigala bermata putih. Saya tidak percaya. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Apakah kamu pikir kakak sedang menggodamu? Saat kami bertemu di kota Tianyu, saudara laki-laki saya telah hidup selama puluhan tahun. Serigala bermata putih berkata kuno. Puluhan tahun. Kin Feiyang tertegun, lalu tak dapat menahan diri untuk memutar matanya, memikirkannya dahulu sebelum menyombongkan diri. Siapa yang percaya ini? Nyata. Serigala bermata putih itu menepuk dadanya sambil mengumpat. Aku percaya, aku percaya. Kin Feiyang mengangguk, lalu mengerutkan kening, dan berkata, apakah menurutmu kami berdua sakit? Apakah ada yang seperti ini di sini? Serigala bermata putih itu terkejut, sudut mulutnya sedikit berkedut, lalu dia mengangguk dan berkata, aku memang sakit. Apa yang kalian berdua bisikkan di sana? Pada saat ini, setan batin berjalan keluar, menoleh dan melihat Kin Feiyang dan serigala bermata putih berkumpul di halaman, dan tiba-tiba bertanya dengan curiga. Kemarilah. Serigala bermata putih terkejut, mengangkat kepalanya dan memberi isyarat kepada iblis hati. Setan-setan itu masuk ke halaman dengan curiga. Anak muda, jelaskan dengan jujur, apakah kamu sudah memberitahu Dong Yuexian? Serigala bermata putih membuat gerakan yang sangat ambigu. Mengapa saya masih berpikir? Bukankah ini normal? Bukankah kamu dan Huo Wu pernah hidup? Setan dalam diri memutar matanya. Aku pergi. Kamu terlalu cepat. Mei Feng dan saya sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Serigala bermata putih itu menatap iblis dalam batinnya dengan tercengang. Dia dan aku sudah saling kenal sejak lama. Saat kamu masih di alam awan langit, aku sudah memasuki dinasti tengah dan bertemu dengannya. Setan itu terdiam. Juga. Serigala bermata putih itu tersenyum dan berbisik. Lalu, apakah kamu sudah mengambil tindakan pengamanan? Apa-apaan? Setan itu berbalik untuk melihatnya. Maksudku, kamu harus berhati-hati. Jangan bersikap kejam, seperti halnya seorang ayah. Kata Serigala bermata putih. Sudut mulut iblis itu berkedut. Ternyata kedua orang ini sedang mendiskusikan hal-hal ini di sini. Bagaimana kalau menjadi seorang ayah? Saya senang. Setan hati itu mengangkat kepalanya dengan bangga. Terserah kamu, terserah kamu. Asalkan kamu tidak terlalu merepotkan. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya. Kelahiran sebuah kehidupan kecil bukanlah hal kecil. Terutama dengan identitas Heart Demon dan Dong Yuexian yang rumit, maka akan ada banyak masalah. 4.754 Masalah. Apakah saya takut pada masalah? Jika ada masalah, selesaikan masalahnya. Setan hati tersenyum mendominasi. Harus. Saya berharap di masa mendatang, saya benar-benar tahu, Anda masih bisa bersikap begitu santai. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya. Jika Anda tidak mendengarkan orang tua itu, Anda akan menderita. Oke. Qin Fei yang melambaikan tangannya, menatap puncak gunung, dan berkata, Saudaraku, ini hampir selesai. Hah. Orang gila itu membuka matanya, dua sinar darah membasahi matanya, menatap ke bawah ke arah tiga orang Qin Fei yang, dan berkata sambil tersenyum, kalian bisa berangkat kapan saja. Ayo kita lakukan. Setelah malam ini, kita akan pergi ke kota ajaib. Qin Fei yang berbicara. Karena malam ini, kebetulan memang malam. Di sini, sekalipun malam gelap, badai datang, dan binatang buas menjadi gila, hal itu tidak berpengaruh pada mereka. Karena binatang tingkat Beastmaster, meskipun matanya akan berubah menjadi merah darah, tetapi karakternya tidak akan banyak berubah, yaitu tidak akan menjadi gila. Dan, ini masih wilayah kekuasaan lima raja binatang buas, dan binatang buas gila lainnya telah dihukum oleh raja binatang buas di pulau itu bahkan sebelum mereka mencapai pulau itu. Adapun angin dan ombak, itu bahkan lebih sederhana, langsung diblokir oleh kekuatan lima raja binatang buas dan tidak bisa memasuki pulau itu sama sekali. Hari berikutnya. Pagi hari. Apakah kamu benar-benar akan pergi ke kota ajaib? Lima kaisar binatang keluar dari gua dan memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya dan bertanya. Iya. Qin Fei Yang dan yang lainnya mengangguk. Sebenarnya aku ingin sekali menasihatimu agar tidak pergi ke kota ajaib itu. Tetapi kami tahu bahwa Anda pasti tidak akan mendengarkan, jadi saya doakan semoga Anda beruntung. Kata lima raja binatang. Terima kasih. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Kami akan menjaga halaman ini. Jika kau keluar dari ibu kota iblis hidup-hidup, kau dipersilakan untuk kembali lagi. Dan juga. Kami juga sudah perintahkan untuk turun. Binatang buas di perairan barat tidak akan mengganggu kalian lagi. Bahkan di saat kritis, Anda masih bisa meminta bantuan mereka. Lima raja binatang mengaku. Terima kasih banyak. Qin Fei Yang membungkuk dan mengucapkan terima kasih, lalu menatap serigala bermata putih itu. Aduh. Dengan lolongan serigala yang keras, serigala bermata putih itu berubah menjadi serigala raksasa yang tingginya beberapa puluh meter, ganas dan perkasa. Sekelompok orang Qin Fei Yang melompat ke punggung serigala bermata putih satu demi satu. Lalu kita akan memiliki periode selanjutnya. Qin Fei Yang menatap kelima raja binatang itu, melipat tangannya dan tersenyum. Akan ada masanya nanti. Kelima raja binatang itu mengangguk. Ayo pergi. Saat suara Qin Fei Yang mendarat, sayap serigala bermata putih itu berkibar, seperti kilat kemasan, dan dengan cepat menghilang di bawah pandangan lima raja binatang. Kota gila. Jika mereka benar-benar dapat membobol kota ajaib itu, itu akan benar-benar menciptakan keajaiban. Saya harap mereka bisa berhasil. Sang unikon bergumam, menatap beruang salju, kura-kura hitam, burung api, dan elang hitam, lalu bertanya, bagaimana kalian memahaminya? Lagipula, Kaisar sudah menyadari sebuah aturan. Bayangan itu tersenyum bangga. Hukum gelap tersapu bersih. Itu hanya sekedar pemahaman, dan belum menguasai makna hukum yang mendalam. Beruang salju, kura-kura hitam, dan burung api juga membuka kekuatan hukum. Hukum cahaya muncul dari tubuh unikon, dan dia mendesah, aku tidak menyangka bahwa suatu hari kita masih bisa memahami hukum itu. Iya. Manusia-manusia ini tidak hanya mengubah takdir kita, tetapi juga mengubah takdir lautan bintang. Keempat raja binatang itu mengangguk. Karena bukan hanya mereka saja, raja kerangka dari pulau bintang tujuh, sepuluh raja binatang teratas di ibu kota para binatang, kini dapat memahami prinsip dan maknanya. Terutama beberapa raja kerangka. Juga menyingkirkan tubuh roh pendendam dan menjadi manusia sejati. Dulu hal semacam ini bahkan tidak pernah terpikirkan. Memukau. Empat puluh tahun telah berlalu. Sepanjang perjalanan, kecuali malam hari, jalannya mulus banget. Tidak ada binatang buas yang datang mengganggu mereka. Bahkan, juga menerima perawatan dari banyak binatang buas. Misalnya, serigala bermata putih sedikit lelah dan ingin mencari tempat untuk beristirahat. Sebelum menggantikannya, pasti akan diserang oleh binatang buas, dan mungkin juga gelombang binatang buas. Tapi sekarang, tiba-tiba-tiba di sebuah pulau, binatang buas di pulau itu menghibur mereka dengan sangat antusias. Jadi, mereka juga mengumpulkan banyak mikrokosmos hukum, pewarisan hukum, dan warisan hakiki. Benda-benda ini, mereka tidak dapat menggunakannya, mereka dapat membawanya kembali ke alam Suanwu untuk memberi manfaat bagi makhluk-makhluk di alam Suanwu. Diperkirakan dunia basal saat ini telah banyak berubah. Lagi pula, sudah lebih dari 2.000 tahun. Namun di dunia Suanwu, masih ada satu hari dengan lingkaran sihir 5.000 tahun. Jika dihitung, sudah lebih dari 3 miliar tahun. Aku tidak dapat membayangkannya. Mungkin saat ini, orang-orang di negeri iblis sudah menguasai kehendak surga. Bahkan, para pengikut templar, diperkirakan sebagian besarnya telah menguasai 3 atau 4 makna hakiki. Tunggu 10.000 tahun kemudian. Perkembangan gereja bahkan lebih tak terbayangkan. Pada saat itu, mereka seharusnya memiliki modal untuk bersaing dengan dinasti pusat. Hari ini, sebuah pulau terpencil akhirnya terlihat oleh Qin Fei Yang dan lainnya. Pulau terpencil ini hanya sepanjang 100 meter dan tampak sangat tidak mencolok di lautan luas yang menakjubkan. Tetapi, tidak ada binatang buas di perairan puluhan ribu mil di sekitar pulau terpencil itu. Laut tampak sangat tenang. Pulau gundul dan tak bernyawa itu bagai raja lautan, menggemparkan segala penjuru. Dan tepat di tengah pulau terpencil itu, berdiri sebuah gerbang batu hitam. Semen tingginya 10 meter dan lebar 3 meter. Tidak ada pola pada benda itu, dan tampak sederhana dan bersahaja. Kalau kamu tidak tahu sebelumnya, ini adalah gerbang ibu kota sihir, tidak peduli siapa orangnya, kamu pasti akan mengira ini adalah gerbang batu biasa. Puluhan ribu mil jauhnya. Qin Fei Yang dan lainnya berhenti di atas laut. Pelayan kecil, pergilah dan cobalah. Leluhur Dao menatap lelaki tua itu. Bos, jangan selalu biarkan aku pergi, aku hanya seorang prajurit utama yang legendaris. Dara orang tua itu memiliki wajah yang pahit. Beneran pengganggu. Di sini kau yang terkuat, siapapun yang tidak kau datangi, cepatlah. Leluhur Dao menendang. Tidakkah kita seharusnya melindungi yang lemah? Orang tua itu mengeluh tidak puas dan terbang menuju laut di depan. Segera. Dia merasakan ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi bagian depan. Ledakan. Darah lelaki tua itu mengendalikan tubuh, bangkit kembali di depan, dan melesat menuju kekuatan tak kasat mata itu. Namun sebagai penguasa legendaris para dewa, dia tak bisa goyah sedikitpun. Setelah itu, darah lelaki tua itu keluar dari tubuhnya, menoleh untuk melihat leluhur Dao, wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan. Lihat itu. Leluhur Dao menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan berkata, Iya. Qin Fei Yang mengangguk, mengamati lautan, matanya bersinar, menatap lelaki tua itu dan berkata, Kamu kembali. Oke. Orang tua berdarah itu segera mundur ke sisi semua orang. Mari kita coba. Qin Fei Yang memandang iblis hati, leluhur iblis, penguasa, dan Ji Tianjun lalu berkata, Kalau mereka membuka tiga ribu inkarnasi, tubuh asli raja iblis, dan semua rahasia pamungkas, mereka tidak bisa menggoyahkan kekuatan ini, maka mereka hanya bisa membiarkan orang gila itu mengambil tindakan. Kempatnya mengangguk. Ledakan. Untuk sesaat. Makna mendalam yang paling dalam dari langit, yang membawa kekuatan mengerikan, meledak ke laut di depan. Dengan suara keras, tiba-tiba kawasan laut itu dipadati gelombang besar. Semua binatang laut di dekatnya berlarian, tidak berhenti, dan tidak menyerang Qin Fei Yang dan yang lainnya, tetapi menantikannya. Karena mereka juga penuh dengan rasa ingin tahu terhadap ibu kota ajaib tersebut. Terlebih lagi, dengan perintah lima kaisar binatang, mereka tidak berani menyerang Qin Fei Yang dan yang lainnya. Namun, ketika semua rahasia pamungkas dimusnahkan, kekuatan di lautan di depan tidak hilang sama sekali. Bahkan kekosongan pun tidak bergetar. Untuk mengetahui, dengan begitu banyak rahasia pamungkas yang tergantikan dengan tempat lain, kekosongan itu telah lama hancur dan berubah menjadi kekacauan. Bisa dilihat. Gaya ini sebenarnya tidak sederhana. Gunakan kekuatan imanmu terlebih dahulu. Orang gila itu mengerutkan kening dan menatap Qin Fei Yang. Meskipun dia telah menyerapnya selama seribu tahun, kekuatan jahat dapat digunakan sesedikit mungkin, jadi dia tidak perlu menggunakannya dengan enteng. Juga, Qin Fei Yang mengangkat lengannya, dan kekuatan keyakinan segera melonjak keluar, seperti gelombang kemarahan di kehampaan di depan Qin Fei Yang. Anda juga siap untuk mengaktifkan kekuatan magis bakat Anda kapan saja. Setan hati itu menoleh menatap Dong Yue Xian dan berkata, pengetahuan. Dong Yue Xian mengangguk, melihat kekuatan keyakinan di depan Qin Fei Yang, ekspresinya agak serius. Sekarang, bukan hanya pedang orang gila segala kejahatan, bahkan Qin Fei Yang sudah memiliki sarana untuk mengancam kekuatan asalnya. Meskipun saat ini, daya mematikan dari kekuatan iman itu tidak sebaik kekuatan asli kerajaan Tuhan mereka, tetapi cepat atau lambat hal itu akan terjadi. Saya benar-benar khawatir tentang situasi dinasti pusat di masa mendatang. 4755. DENTANG. Pedang iman muncul, memancarkan kekuatan menghancurkan dunia. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan pedang keyakinan menembus langit, menebas ke arah kekosongan di depan. Dengan suara keras, kekosongan di luar runtuh dengan dahsyat, tetapi kekosongan yang diselimuti kekuatan itu bahkan tidak bergerak. Tidak ada turbulensi dalam kehampaan, apalagi goncangan gaya. Para iblis memandang Dong Yue Xian. Dong Yue Xian mengangguk, dan trate malaikat jiwa perang pun muncul. Cahaya yang diberikan Tuhan, pedang iman muncul seperti air pasang. Chang! Ketajaman pedang iman tiba-tiba membumbung tinggi bagai letusan gunung berapi. Tetapi, meski begitu, ia tetap tidak dapat menggoyahkan kekuatan itu. Qin Fei Yang mendesah lemah. Setelah mendapat restu para dewa, daya mematikan pedang keyakinan sudah sebanding dengan pusat kekuatan alam baru. Sebenarnya ia masih belum mampu menggoyahkan kekuatan ini. Seberapa dahsyatnya ini? Saat dia melambaikan tangannya, pedang keyakinan itu runtuh, berubah menjadi potongan-potongan keyakinan, kembali padanya, lalu menatap orang gila itu, dan tersenyum, sepertinya kamu hanya bisa mengandalkan pedang jahatmu. Hei hei! Kamu tidak bisa, kalau begitu aku saja yang bisa melakukannya. Si gila itu menyeringai. Chang! Pedang segala kejahatan muncul. Pada saat yang sama, cahaya pemberian Tuhan melonjak. Momentum pedang segala kejahatan meroket. Orang gila itu melambaikan tangannya, dan pedang segala kejahatan segera menebas ke dalam kehampaan. Ikuti dengan saksama. Kekuatan jahat mengalir keluar darinya, bagaikan sungai darah yang mengalir deras, terus-menerus mengalir ke pedang segala kejahatan. Momentum pedang segala kejahatan terus meningkat pesat. Tetapi, tidak ada tanda-tanda melonggarkan kekuatan kekosongan di depannya. Saya masih tidak percaya pada kejahatan ini. Ini masalah besar, semua kekuatan jahat yang diserap selama seribu tahun terakhir akan dikonsumsi di sini. Orang gila itu mendengus dingin. Kekuatan jahat dalam tubuh, muncul dengan panik. Beberapa minat terlewati. Aura yang dipancarkan pedang segala kejahatan telah melampaui aura yang dipancarkan saat menghadapi sepuluh raja binatang buas teratas di ibu kota binatang buas. Dengan kata lain, bahkan saat berhadapan dengan sepuluh raja binatang buas lagi, pedang segala kejahatan sudah memiliki kekuatan tempur. Tapi meski begitu, ia tak dapat menggoyahkan kekuatan itu. Kakak kamu. Seberapa kuat ini. Semua orang tercengang. Itu terlalu konyol. Kalau saja tidak karena kehadiran orang-orang gila, mereka tidak akan punya harapan sama sekali menghancurkan kekuatan ini dan memasuki ibu kota sihir. Pamanmu. Apakah kamu benar-benar ingin menguras habis kekuatan jahat yang telah diserap Laosu selama seribu tahun terakhir? Orang gila itu mengomel, suasana hatinya jadi agak rusak. Kekuatan jahat yang diserap dalam seribu tahun ini, dia akan menggunakannya setelah memasuki ibu kota sihir. Karena kota ajaib, pasti ada risiko. Namun tidak pernah menyangka bahwa sebelum memasuki kota ajaib itu, dia akan menghabiskan semuanya. Melanjutkan. Serigala bermata putih itu meraung. Mereka telah menghabiskan begitu banyak kekuatan jahat, dan mereka harus melakukannya sampai akhir. Waktu pun berlalu dengan cepat. Sekitar 50 napas. Pada saat ini, ujung pedang segala kejahatan telah mencapai titik putus asa. Sekarang, saya takut. Bahkan 10 raja binatang buas besar di ibu kota binatang buas, 5 raja binatang buas besar di perairan barat, dan 7 raja kerangka di Pulau Bintang Tujuh hanya dapat dibunuh dalam hitungan detik. Namun, bahkan dengan pedang segala kejahatan yang begitu kuat, itu tidak dapat menggoyahkan kekuatan itu. Bukan hanya orang gila, bahkan Kinfei yang dan yang lainnya pun pingsan. Seberapa kuat gaya ini? Dasar bajingan. Aku harus membelahmu hari ini. Orang gila itu menggertakkan giginya. Ledakan. Kekuatan jahat dalam tubuh meraung tanpa henti, semuanya tercurah menjadi pedang segala kejahatan. Pada saat ini, pedang segala kejahatan tidak tahu lagi bagaimana menggambarkan kekuatannya. Dengan kata lain, sekarang, orang gila itu telah menyerap kekuatan jahat selama seribu tahun, dan menyuntikannya semuanya ke dalam pedang segala kejahatan. Baru saja, Kinfei yang dan yang lainnya tampaknya telah menemukan sesuatu, dan secerca harapan tiba-tiba menyala di mata mereka. Kekosongan yang diselimuti kekuasaan sebenarnya mulai bergolak. Bukankah ini berarti pedang kejahatan saat ini telah mulai mengguncang kekuatan itu? Namun itu masih belum cukup. Saudaraku, apakah ada kekuatan jahat? Kinfei yang bertanya. Ada kentut. Orang gila itu merasa kesal. Sekarang dia bahkan tidak memiliki kekuatan jahat dalam dirinya. Bagaimana dengan ini? Kalau dilihat seperti ini, masih jauh. Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Jika kamu menyerah begitu saja, bukankah kekuatan jahat yang diserap selama seribu tahun terakhir akan sia-sia? Tidak bisa menyerah. Semua orang menembak bersama. Serigala bermata putih itu meraung. Semua orang mengangguk. Anda sungguh tidak bisa menyerah begitu saja. Pedang Iman muncul kembali. Pada saat yang sama. Tiga ribu inkarnasi, Dewa Sejati Raja Iblis, termasuk makna mendalam pamungkas yang tak terhitung jumlahnya, dihancurkan dengan berkah cahaya yang dianugerahkan para dewa. Ledakan. Dunia bergemuruh. Ombaknya bergulung-gulung. Pada saat ini, kekosongan di depan berubah. Tetapi, itu tidak rusak. Kekuatan itu masih ada. Untuk mengetahui. Saat ini, kelompok Kinfei yang tidak memiliki keraguan, semua cara telah digunakan, dan mereka telah diberkati oleh cahaya yang diberikan dewa, dan mereka masih tidak dapat menghancurkan kekuatan ini. Kami akan membantu Anda juga. Tepat saat sekelompok orang hendak menyerah, binatang buas di seberang laut meraung. Pada saat ini, ada ribuan binatang buas berkumpul di atas laut di belakang. Jelaskan. Setiap binatang buas di lautan bintang ini adalah orang kuat yang sebanding dengan keinginan surga. Ribuan-ribu, apa konsepnya? Beberapa bahkan ada yang setingkat Bismaster. Terima kasih. Kinfei yang dan yang lainnya merasa senang dan terkejut. Dengan begitu banyak binatang yang saling membantu, mungkin saja kekuatan ini dapat dipatahkan. Ledakan. Ribuan binatang buas meletus dari binatang buas yang mengerikan, kekuatan tak terlihat berkumpul bersama, berubah menjadi banjir yang mengerikan, dan meledak. Gemuruh. Ada suara keras di wilayah laut ini. Meraung bagai guntur. Klik. Sesaat kemudian, sebuah retakan muncul di kehampaan di depan. Bisa. Kinfei yang dan yang lainnya menyala. Tubuh orang gila itu terguncang, tubuh asli segala kejahatan terbuka, dan kekuatan jahat dari segala penjuru tiba-tiba bergulung-gulung seperti air pasang, menyerbu ke arah pedang segala kejahatan. Ujung pedang segala kejahatan menjadi semakin menakutkan. Hampir. Semuanya, bantu aku memikirkan cara lain. Kinfei yang menoleh untuk melihat binatang buas di belakangnya. Bagus. Kawanan pun menanggapi. Sahabat di sekitar, datang dan bantu. Saat suara gemuruh terdengar, binatang buas berlarian keluar dari laut yang jauh. Beberapa di antaranya sebesar gunung. Ya, seperti nyamuk. Namun tanpa kecuali, mereka semua adalah makhluk yang sebanding dengan kehendak surga. Dompak. Kuat. Klik. Saat kawanan binatang buas terus berdatangan memberi dukungan, retakan dikehampaan itu makin membesar. Dan. Saya dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatan itu juga sedang runtuh. Kinfei yang, dilihat dari situasi saat ini, jika dewa dapat berevolusi menjadi senjata sihir yang mendominasi, itu pasti akan mematahkan kekuatan ini. Leluhur Dao memandang Kinfei yang dan berkata. Kinfei yang meliriknya, menggelengkan kepalanya dan berkata, kau tahu, itu tidak mungkin. Mendengar. Dao Zhu tiba-tiba kehilangan mukanya. Aku akan menunggu, atas perintah Raja Binatang, datang dan bantu. Pada saat ini, bersamaan dengan raungan yang keras itu datanglah sekawanan binatang buas lainnya yang gagah perkasa. Dari kejauhan, bagaikan belalang yang melintasi perbatasan, menutupi langit dan bumi. 4756. Kinfei yang terkejut sejenak, lalu berbalik untuk melihat. Terungkap bahwa itu sebenarnya adalah keberadaan level Beastmaster. Bahkan sebagian besarnya berasal dari Pulau Lima Raja Binatang. Mengapa kamu di sini? Kinfei yang terkejut. Lima Raja Binatang besar menduga bahwa kamu mungkin dalam masalah, jadi mari kita lihat apakah kami dapat membantumu. Kata salah satu Beastmaster. Bermasalah. Kalian datang dengan tepat. Ikutlah dengan kami dan kalahkan kekuatan ini. Kata Kinfei. Bagus. Semuanya, mari kita lakukan bersama. Jika kita benar-benar dapat mematahkan kekuatan ini, kita akan dapat meneruskannya selamanya. Sekelompok Raja Binatang meledak dengan kekuatan mengerikan yang dahsyat, kekuatan tak terlihat melonjak keluar, membunuh dengan panik menuju kehampaan. Klik. Akhirnya. Kekuatan itu runtuh. Kekosongan itu pun runtuh dengan dahsyat. Berhasil. Baik Kinfei yang dan yang lainnya, atau binatang buas di belakangnya, mereka semua bersemangat. Karena mereka telah menciptakan keajaiban bersama. Hancurkan sesuatu yang mustahil. Semua orang berhenti. Kekosongan itu runtuh. Akan tetapi, gudau dan simen tidak terkena dampak apapun dan tetap utuh. Itu melelahkan. Beristirahatlah, dan tunggu beberapa kekuatan jahat diserap sebelum kita masuk lagi. Orang gila itu duduk lemah di punggung serigala bermata putih. Bagus. Kinfei yang mengangguk, lalu menoleh ke arah binatang buas di belakangnya dan berkata, terima kasih, terima kasih banyak. Bagus. Kami hanya membantu. Seorang Bismaster menggelengkan kepalanya. Hal yang paling penting adalah pedang orang gila dari segala kejahatan. Kalau tidak, tidak peduli berapa banyak binatang buas yang datang, tidak ada harapan. Tidak bagus. Tapi pada saat ini, wajah Longchen berubah saat dia mengamati kekosongan yang rusak di depannya, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Kinfei yang terkejut sejenak, dan dengan cepat menoleh untuk melihat sekeliling. Ditemukan bahwa rongga yang pecah itu sembuh dengan cepat. Dan kekuatan yang kalah tampaknya bangkit kembali. Bagaimana bisa? Li Feng mengerutkan kening. Sepertinya aku tidak bisa beristirahat lagi. Kau harus segera memasuki kota sihir, kalau tidak kau akan harus berjuang lagi saat kekuatan ini pulih. Mata orang gila itu terbelalak. Jika Anda menunggu waktu berikutnya, Anda harus menunggu setidaknya satu atau dua ribu tahun kemudian. Karena butuh waktu lama baginya untuk menyerap kekuatan jahat. Semuanya, kita masuk, nanti ada masanya. Kinfei yang menoleh untuk melihat kawanan hewan di belakangnya, melengkungkan tangannya. Bagus. Hati-hati. Beberapa Bismaster mengangguk. Serigala bermata putih, ayo pergi. Kinfei yang berbalik dan berteriak. Serigala bermata putih itu mengepakkan sayapnya dan segera terbang menuju pulau terpencil itu. Sungguh. Saat mereka memasuki kehampaan, mereka segera merasakan bahwa kekuatan keruntuhan sedang pulih. Dan kecepatan pemulihannya sangat cepat. Mereka semua seharusnya merasakan penindasan. Cepat. Orang gila itu mendesak. Jika kekuatan ini dipulihkan, mereka mungkin mati di sini. Tapi sekarang, kekuatan jahat telah habis, dan kekuatan iman Kinfei yang tidak dapat menghentikan kekuatan ini sama sekali. Tunggu. Pernahkah Anda memikirkan suatu masalah? Kita sudah masuk sekarang, bagaimana kita akan keluar kalau begitu? Setan itu bertanya. Ya. Sangat sulit untuk masuk, dan tentu saja tidak mudah untuk keluar. Yang lain juga bereaksi. Ada apa? Mengapa kita tidak keluar dulu dan menyerap kekuatan jahat berusia lima ribu tahun sebelum kita masuk? Orang gila itu bertanya. Jika menyerap kekuatan jahat selama lima ribu tahun, itu seharusnya cukup untuk maju mundur. Mendengar ini, semua orang langsung menggelengkan kepala. Lima ribu tahun, itu akan memakan waktu yang lama. Biarkan saja. Ketika peristiwa besar itu tiba, Laosu akan berada di kota ajaib, pertama-tama menyerap kekuatan jahat yang terakhir, lalu menghabisi semuanya sekaligus. Kata orang gila. Dengarkan kata-katanya. Serigala bermata putih tidak ragu-ragu lagi, dan dengan cepat terbang di atas pulau terpencil itu. Sekelompok orang segera melompat dan mendarat di pulau terpencil itu. Serigala bermata putih juga mendapatkan kembali wujud manusianya dan jatuh di depan semua orang. Melihat simen yang gelap, Kinfei yang menarik nafas dalam-dalam dan memimpin langkah memasuki simen dengan kekuatan keyakinan. Yang lainnya mengikuti dari dekat. Orang gila adalah yang terakhir. Sekarang. Pedang segala kejahatan masih ada di sana. Oleh karena itu, bahkan jika Anda memasuki kota ajaib dan menghadapi krisis, Anda masih dapat menyelesaikannya dengan mudah. Semoga kalian beruntung. Menyaksikan rombongan Kinfei yang menghilang ke dalam simen, gelombang binatang buas di kejauhan juga menyebar berpasangan dan bertiga. Para Bismaster yang bergegas membantu, juga berbalik dan kembali. Segera. Wilayah laut ini menjadi tenang. Benua yang suram dan terpencil. Gunung-gunung dan sungai-sungai terfragmentasi. Bumi hancur. Di antara langit dan bumi, ada bercakabut darah, memancarkan napas gelap dan ganas. Dan di suatu tempat, sebuah gerbang batu berdiri di atas gunung. Puncaknya yang besar setinggi 10 ribu kaki. Ini juga satu-satunya puncak raksasa yang lengkap. Simen berdiri di puncak gunung, dengan suasana yang sepi dan sunyi. Tiba-tiba, sebuah sosok keluar. Ikuti dengan saksama. Sosok lain muncul. Jumlah keseluruhannya 24 orang. Itu adalah sekelompok orang Kinfei Yang. Ini kota ajaib. Sekelompok orang berdiri di puncak gunung, menghadap ke segala arah. Ini seperti api penyucian, di mana tidak ada rumput yang tumbuh. Tidak ada makhluk apapun yang terlihat. Apa yang sedang terjadi? Tidak melihat adanya krisis. Serigala bermata putih itu tercengang. Tapi pada saat ini, pedang keyakinan di tangan Kinfei Yang otomatis runtuh. Iya. Kinfei Yang terkejut. Apa yang terjadi? Dia tidak mengendurkan pedang iman. Iya. Pada saat ini, suara mencurigakan orang gila itu pun terdengar. Kinfei Yang menoleh dan melihat sekelilingnya, dia mendapati bahwa pedang segala kejahatan di tangan orang gila itu juga telah menghilang. Orang gila kecil, apa yang sedang kau lakukan? Mengapung. Hanya saat kau memasuki kota iblis, kau akan menutup pedang segala kejahatan. Dan Xiao Kinzi, begitu juga kamu. Serigala bermata putih menatap keduanya. Saya tidak punya. Keduanya berkata serempak. Tidak. Jangan menggodaku. Mungkinkah pedang segala kejahatan dan pedang iman dapat lenyap dengan sendirinya? Serigala bermata putih itu mendengus dingin. Kinfei Yang dan orang gila itu saling berpandangan, mengerutkan kening dan berkata, mereka benar-benar menghilang dengan sendirinya. Masih bersemangat. Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Siapa yang mengikuti kamu? Apa yang kami katakan itu benar? Kedua pria itu tampak tidak berdaya. Nyata. Serigala bermata putih itu menatap mereka berdua, seolah-olah mereka tidak sedang bercanda. Tepat saat itu, semua orang memandang Dong Yuexian. Menemukan bahwa trate malaikat Dong Yuexian juga menghilang secara otomatis. Saya tidak menutup semangat pertempuran. Dong Yuexian juga dengan cepat mengklarifikasi. Melihat Dong Yuexian, Kinfei Yang dan si gila lagi, firasat buru perlahan-lahan muncul di hati setiap orang. Serigala bermata putih berpikir. Binatang pemakan jiwa pertempuran muncul. Namun pada saat berikutnya, semangat bertempur itu otomatis sirna. Mu Qing, Putri Duyung, Dong Zheng Yang, Long Chen, Del. Semuanya tergesa-gesa memulai semangat pertempuran, tetapi mereka semua secara otomatis menghilang. Bagaimana dengan bidang kita? Dong Tianchen, Dong Xin, dan Dong Ping saling berpandangan, membuka ladang masing-masing, dan akhirnya semuanya menghilang secara otomatis. Ada apa? Serigala bermata putih menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Tiba-tiba, dengan lambayan tangannya, rahasia utama dari tujuh hukum terkuat muncul. Muncullah sebuah pemandangan yang menggemparkan sekelompok orang, dan rahasia utama dari tujuh hukum terkuat pun sirna di tempat. Tidak semua orang percaya akan kejahatan ini, dan mereka semua mengungkap makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Hasilnya sama saja. Dalam waktu singkat, semuanya lenyap. 4.757 Apa-apaan ini? Sekelompok orang saling memandang. Semangat perang, domain, dan prinsip hukum tidak dapat dibuka, sungguh aneh. Serigala bermata putih melambaikan tangannya, dan sepotong hukum muncul. Kali ini, dia hanya membuka kekuatan hukum, bahkan bukan makna mendalam dari hukum itu sendiri. Namun hasilnya masih seperti itu. Kekuatan hukum juga cepat hilang. Pamanmu. Aku tidak percaya, bahkan kekuatan suci pun tidak bisa diaktifkan. Serigala bermata putih itu sangat marah. Potongan-potongan kekuatan ilahi muncul. Bisa jadi momen berikutnya. Kekuatan ilahi juga hilang secara otomatis. Ini. Dia tercengang saat itu juga. Bahkan tidak bisa mengaktifkan kekuatan suci. Sepertinya ini adalah batasan aturan ibu kota sihir. Qin Fei yang mengamati gunung dan sungai di sekitarnya, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Peraturan. Maksudmu, setan membatasi semua cara? Orang gila itu bertanya. Dari situasi saat ini, memang demikianlah adanya. Qin Fei yang mengangguk. Karena kekuatan suci pun tidak bisa diaktifkan, apalagi yang lainnya. Saya akan mencoba trik sulapnya. Serigala bermata putih tidak menyerah. Tidak perlu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Taktik ilahi membutuhkan kekuatan ilahi untuk mendukungnya. Bahkan kekuatan suci pun tidak dapat diaktifkan, bagaimana cara mengaktifkan seni suci. Serigala bermata putih sangat terganggu. Setelah membatasi semua metode mereka, bukankah mereka sekarang setara dengan manusia biasa? Tetap saja ada bedanya dengan manusia biasa. Karena tubuh fisik kita juga sangat kuat. Qin Fei yang tersenyum. Tubuh yang kuat itu kentut. Kecuali seperti Xiao Ke, tubuh fisik mencapai tingkat alam baru. Serigala bermata putih itu terkulai. Mendengar ini, Qin Fei yang tersenyum pahit. Untuk mencapai tingkatan alam baru, bagi mereka, itu adalah harapan yang luar biasa. Atau, mari kita berhenti. Orang gila itu melirik simen di belakangnya dan berkata. Sulit untuk masuk, kau membiarkan kami berhenti. Semua orang memutar mata mereka. Tidak dapat membuka makna mendalam tertinggi dan pedang segala kejahatan, aku selalu merasa sedikit bingung. Orang gila itu tertawa. Ini benar. Tiba-tiba tidak dapat menggunakan semua metode, siapapun akan merasa tidak enak hati. Apa yang kamu takutkan? Bukankah masih ada aku? Mo Xiao Ke menepuk dadanya dan berkata dengan bangga, aku akan melindungimu. Kecil, jangan ambil ini. Berhati-hatilah agar tidak berkembang di masa mendatang. Orang gila itu buru-buru menghentikan Mo Xiao Ke. Wajah Mo Xiao Ke berubah gelap dan dia menendang, orang gila itu tiba-tiba meraung, jatuh ke tanah di bawah, dan menghancurkan lubang besar. Sudah waktunya untuk meninju. Serigala bermata putih itu tersenyum gembira, lalu bergumam, ia sudah berhenti berkembang, jadi apa yang kau khawatirkan? Bajingan. Mendengar geraman serigala bermata putih, Mo Xiao Ke semakin marah dan menendang lagi. Serigala bermata putih itu juga menjerit dengan menyedihkan, dan menghantam tanah di bawahnya seperti meteorit. Bukankah ini mencari pelecehan? Melihat dua orang yang malu itu, semua orang jadi tertawa terbahak-bahak. Sekalipun dia tidak berada di kota sihir, tidak ada aturan dan batasan, dia bukanlah lawan Mo Xiao Ke, apalagi sekarang. Ayo pergi. Lihatlah kota ajaib ini, apa yang luar biasa darinya. Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam dan melompat dari puncak gunung selangkah demi selangkah. Dengan bunyi dentuman, ia mendarat dengan mantap di tanah di bawah, retak-retak di tanah. Yang lainnya juga melompat turun. Di sini, penerbangan masih dibatasi. Hanya bisa berjalan kaki. Serigala bermata putih dan orang gila berlari mendekat. Apakah kamu ingin membunuh saudaramu? Hati-hati tersambar petir. Keduanya melotot marah ke arah Mo Xiao Ke. Mo Xiao Ke tidak mengatakan apa-apa, hanya menyingsingkan lengan bajunya dan bersiap. Setelah melihat ini, keduanya langsung tersenyum dan melambaikan tangan, jangan, jangan, saudara-saudari, menggerakkan tangan dan kaki kalian untuk memengaruhi perasaan kalian. Mo Xiao Ke memutar matanya. Tapi pada saat ini, terdengar suara serak. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku melihat beberapa orang hidup memasuki ibu kota sihir. Mendengar suara ini, ekspresi sekelompok orang Kinfei yang berubah drastis, dan mereka pun segera menoleh untuk melihat. Seseorang secara tak terduga. Saya melihat seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri di puncak gunung tak jauh dari sana. Orang tua itu berwajah kurus dan perawakannya seperti kayu. Dapat digambarkan sebagai kurus, memberi orang perasaan seperti hantu. Dia bukan roh yang pendendam. Saya tidak bisa merasakan nafas roh dendam dalam dirinya. Mo Xiao Ke berbisik. Itu juga bukan mayat hidup. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Karena pada orang ini, dia juga tidak bisa merasakan nafas mayat hidup. Siapa kamu? Kinfei yang menatap lelaki tua berjubah hitam itu dan bertanya. Pria tua berjubah hitam itu melompat turun dan mendarat dengan mantap di tanah, lalu berjalan selangkah demi selangkah ke sisi berlawanan dari Kinfei yang dan yang lainnya. Sekelompok orang menjadi waspada. Modu tiba-tiba berlari keluar sendirian, memikirkannya, dia merasa sangat aneh. Orang tua itu adalah penjaga ibu kota sihir. Orang tua berjubah hitam itu berbicara dengan suara serak. Apa? Penjaga ibu kota sihir? Sekelompok orang terkejut. Anda bercanda, tempat seperti ini masih butuh penjaga. Mengabaikan keraguan sekelompok orang, lelaki tua berjubah hitam itu melanjutkan, jika kalian menginginkan harta karun di sini, kalian harus lulus ujian ibu kota sihir terlebih dahulu. Apa harta karun di sini? Serigala bermata putih itu penasaran. Arti sebenarnya dari makna mendalam, kristalisasi asal-usul, memiliki semuanya. Itu tergantung pada apakah anda memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Orang tua berjubah hitam itu tersenyum serak. Apa ujiannya? Kinfei yang bertanya. Lihatlah tanah ini. Pria tua berjubah hitam itu bertanya. Ya. Semua orang mengangguk. Tidak ada rumput di benua ini. Selama kamu bisa mengubah tanah tandus ini menjadi oasis yang semarak, kamu bahkan akan lulus ujian. Kata lelaki tua berjubah hitam itu. Sesederhana itu. Serigala bermata putih itu tercengang. Sederhana. Kalau begitu, cobalah. Lihatlah apa yang anda sebut kesederhanaan, apakah itu benar-benar sederhana. Pria tua berjubah hitam itu terkekeh. Kinfei yang melirik lelaki tua berjubah hitam itu, lalu menatap serigala bermata putih dan berkata, itu tidak mudah, karena sekarang kita tidak dapat mengaktifkan kekuatan hukum. Jika kita ingin menghidupkan kembali tempat ini, kita harus menggunakan kekuatan hukum. Bagus. Seperti hukum air, hukum kayu, hukum kehidupan. Terutama mata kehidupan. Kalau mata kehidupan itu bisa dibuka, itu memang hal yang sangat sederhana, tapi saat ini mata kehidupan, termasuk kekuatan hukumnya, belum bisa kita buka. Kata Longchen. Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Satu hal lagi, aku harus memberitahumu sebelumnya bahwa jika kamu tidak dapat menyelesaikan penilaian, kamu tidak ingin meninggalkan kota ajaib ini. Kata lelaki tua berjubah hitam itu. Apa artinya? Sekelompok orang menatapnya dengan curiga. Maksudnya, kamu akan mati di sini. Orang tua berjubah hitam itu tiba-tiba tertawa seperti hantu dengan cara yang mengerikan, sangat mengerikan. Apa? Sekelompok orang terkejut. Siapa yang kau takuti? Yang penting sekarang, kita akan meninggalkan ibu kota sihir. Orang gila itu mencibir. Ya? Bagaimana caramu pergi? Tatapan mata lelaki tua berjubah hitam itu penuh dengan keceriaan. Tentu saja aku pergi melalui gerbang batu itu. Orang gila itu menatap simen di puncak gunung, tetapi ekspresinya langsung membeku sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Gerbang batu di puncak gunung telah menghilang tanpa diketahui sedang ditutup. 4.758 Bagaimana bisa? Qin Fei Yang dan yang lainnya juga sangat terkejut. Jelasnya sebelum melompat turun, simen masih berada di puncak gunung. Kau lah yang membuat hantu. Serigala bermata putih menatap lelaki tua berjubah hitam. Bagus. Ini aku. Lelaki tua berjubah hitam itu menganggup dan berkata sambil tersenyum, jika kau tidak lulus ujian, simen tidak akan muncul. Kau akan perlahan-lahan mati di sini, sampai akhirnya, kau akan berubah menjadi tumpukan tulang. Berpura-puralah menjadi dewa, raja ini akan membunuhmu. Tatapan mata Mo Xiaoke memancarkan aura pembunuh, dia mengangkat tinjunya yang kecil dan membunuh lelaki tua berjubah hitam itu. Jangan lihat kepalan tangan kecilnya, ia punya kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dengan suara keras, lelaki tua berjubah hitam itu terbanting di tempat, tetapi tidak ada darah yang terciprat keluar. Ini. Mo Xiaoke tampak bingung. Dia bukan manusia. Setelah lelaki tua berjubah hitam itu hancur, ia berubah menjadi kabut hitam yang mengambang di kehampaan. Segera. Bersamaan dengan datangnya kabut hitam, lelaki tua berjubah hitam itu muncul kembali di hadapan sekumpulan orang, tanpa ada luka sedikitpun di tubuhnya. Gadis kecil, jangan terlalu kasar. Daripada membuang-buang waktu bersamaku di sini, lebih baik memikirkan bagaimana mengubah ibu kota ajaib itu menjadi gunung hijau dan air hijau. Pria tua berjubah hitam itu tersenyum. Diam. Mo Xiaoke membalas lagi dengan sebuah pukulan. Orang tua berjubah hitam itu meletakkan tangannya di punggungnya, dan seluruh tubuhnya langsung terangkat ke udara. Setelah melihat ini, Mo Xiaoke mengangkat alisnya dan mengikutinya ke langit. Apa? Kau benar-benar bisa terbang di kehampaan? Pria tua berjubah hitam itu menatap Mo Xiaoke dengan heran. Apa yang terjadi? Manusia tidak bisa terbang di lautan bintang. Meskipun ibu kota iblis adalah dimensi lain, ia juga berada di laut bintang. Oleh karena itu, pembatasan aturan masih ada. Hem. Masih banyak hal yang tidak dapat kau pikirkan. Mo Xiaoke mendengus dingin. Terus membunuh dengan satu pukulan. Orang tua berjubah hitam itu roboh lagi dan berubah menjadi kabut hitam. Namun Mo Xiaoke bahkan tidak melepaskan kabut hitam itu. Kekuatan takasat mata itu melonjak keluar dan menghantam kabut hitam. Tetapi, kekuatan ini dengan cepat menghilang sebelum mendekati kabut hitam. Ini, Mo Xiaoke tercengang saat itu juga. Bahkan listriknya pun tidak bisa dinyalakan. Jie Jie. Orang tua berjubah hitam itu menampakkan diri di void yang berseberangan, dan berkata, Betapapun kuatnya dirimu, itu tidak ada gunanya, karena tidak ada cara mematikan di modu kecuali tubuh fisikmu lebih kuat. Bajingan. Mo Xiaoke sangat marah dan memukulnya. Xiaoke, berhenti. Qin Fei yang berbicara. Tidak. Mo Xiaoke menggelengkan kepalanya dan membunuh dengan putus asa. Qin Fei mengerutkan kening, menatap leluhur dao dan orang tua darah, dan berkata dengan suara yang dalam, Kamu juga. Bagus. Keduanya menganggup, pulih dalam sekejap, dan membunuh lelaki tua berjubah hitam itu. Namun, sebelum mencapai lelaki tua berjubah hitam itu, kondisi pemulihan mereka otomatis terhenti. Bahkan penguasa para dewa pun tak bisa pulih. Qin Fei yang dan yang lainnya tercengang. Benar-benar neraka. Namun meskipun kecepatannya tidak memungkinkan, kekuatan leluhur dao dan orang tua berdarah sangat kuat. Bagaimanapun, yang satu merupakan prajurit sihir dominan tingkat tertinggi, yang satunya lagi merupakan prajurit sihir dominan tingkat legendaris, ditambah lagi Mo Xiao Kei, yang dengan panik menghajar lelaki tua berjubah hitam itu. Waktu berlalu sedikit. Mereka bertiga sudah terengah-engah, tetapi lelaki tua berjubah hitam itu masih seperti orang baik-baik saja. Xiao Kei, baiklah. Jangan repot-repot dengan sia-sia. Tak hanya Qin Fei Yang, Putri Duyung Huo Wu pun turut membujuknya. Akhirnya, Mo Xiao Kei hanya bisa membalas semua orang dengan marah, menatap lelaki tua berjubah hitam itu dengan marah menggunakan sepasang matanya yang besar. Satu hal lagi, aku belum memberitahumu. Kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan suara serak. Kelopak mata sekelompok orang berkedut, yang jelas bukan hal baik. Hei Po mengandalkan seseorang untuk berkata, betapapun kuatnya kultifasimu, kini masa hidupmu sama dengan manusia biasa. Apa? Sekelompok orang tiba-tiba berubah warna. Tentu saja, itu bukan kabar baik. Dengan kata lain, Anda sekarang hanya memiliki rentang hidup beberapa dekade. Hargai dekade-dekade yang tersisa, karena aku yakin kamu tidak akan mampu menyelesaikan ujian ini. Ini adalah kota ajaib. Begitu kau memasuki kota ajaib, tak seorang pun bisa keluar hidup-hidup. Dan kau masih memiliki kekuatan untuk mendobrak gerbang kota iblis, menerobos masuk dengan sekuat tenagamu. Orang tua berjubah hitam itu tertawa. Tawanya penuh dengan sarkasme. Ketika semua orang mendengarnya, hati mereka hancur. Tempat ini bisa dikatakan lebih menyeramkan daripada tiga area terlarang lainnya. Bagaimana caranya? Serigala bermata putih memandang semua orang. Saya tidak sabar untuk mati di sini. Kintua, bukankah kamu mendapatkan banyak bahan obat di Pulau Kiksing dan Ibu Kota Binatang Buas? Bagaimana kalau kita menanam bahan-bahan obat ini dan melihat apakah kita dapat memperbaiki lingkungan? Kata orang gila itu tiba-tiba. Mungkin itu bisa dilakukan. Bahan-bahan obat ini berusia setidaknya 10 ribu tahun, dan mengandung vitalitas yang luar biasa. Long Chen mengangguk. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan sejumlah besar bahan obat segera muncul. Seperti bukit, ditumpuk di tanah. Lelaki tua berjubah hitam itu jatuh di puncak gunung, menyaksikan pemandangan ini, sedikit sarkas memuncul di matanya, tetapi dia tidak bersuara, hanya memperhatikan sekelompok orang dengan tenang. Ayo mulai. Kinfei yang tersenyum kecut. Masyarakat di sini yang bukan orang kuat untuk menindas satu pihak, tidak menyangka mereka semua kini menjadi buruh tani yang menanam bahan obat-obatan. Yang lainnya juga pahit. Seseorang mengambil beberapa bahan obat dan berjongkok di tanah di sekitarnya. Ada yang mengeluarkan senjata untuk menggali lubang, ada pula yang menggali lubang langsung dengan tangan sambil menanam tanaman yang mengandung bahan obat. Sekitar setengah jam berlalu, mereka telah menanam beberapa mil di tanah. Bumi yang awalnya gersang dan tak bernyawa telah berubah menjadi ladang pengobatan yang bergairah. Melihat bahan-bahan obat ini, cahaya matahari berkelap-kelip, memancarkan energi kehidupan yang besar, dan sekelompok orang tersenyum. Sepertinya tidak sesulit itu. Tentu. Terima kasih kepada Raja Kerangka di pulau pertama, sepuluh raja binatang teratas di ibu kota binatang. Karena jika bukan karena mereka, mereka telah mengumpulkan bahan-bahan obat ini, dan sekarang mereka benar-benar tidak punya kegiatan apapun. Karena. Awalnya, mereka tidak memiliki bahan obat sama sekali. Tetapi. Tidak bahagia lama-lama. Apa yang terjadi? Tiba-tiba. Suara Li Feng terdengar. Dia menatap bahan-bahan obat di tengah ladang obat, matanya penuh dengan keterkejutan. Iya. Qin Fei Yang dan yang lainnya menatap Li Feng dengan curiga. Wah, jangan kaget ya. Nanti orang-orang pada takut setengah mati. Serigala bermata putih berkata dengan marah. Tidak. Saudara Qin, Saudara Gila, Saudara Serigala, lihatlah bahan obat yang kita tanam pertama kali. Li Feng menunjuk ke area tengah ladang obat-obatan. Mereka pertama-tama menanam semua bahan obat di sana. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut sejenak, lalu berbalik untuk melihat sekeliling, wajahnya tiba-tiba berubah, dan buru-buru berlari mendekat. Karena mereka menemukan bahwa bahan-bahan obat tersebut layu. Itu benar. Itu layu. Dan tingkat layunya pun cukup cepat. Sesuatu tampaknya sedang menyerap vitalitas mereka. Bagaimana bisa? Orang gila itu segera mencabut tanaman obat itu dan menemukan bahwa rimpangnya pun telah layu. Bahkan membusuk. Bahan-bahan obat yang layu ini usianya hampir jutaan tahun. Bahan-bahan obat yang telah tumbuh selama jutaan tahun begitu kuat sehingga cepat layu. Mengapa demikian? Sekelompok orang sangat terkejut. Dan segera. Mereka melihat bahwa bahan obat lain di sekitar mereka juga berangsur-angsur layu, dan kecepatan vitalitas mereka mengalir melampaui imajinasi. Mengapa demikian? Mo Xiaoke mengangkat kepalanya menatap lelaki tua berjubah hitam yang berdiri di puncak gunung, dan berkata dengan marah. Jika sesederhana itu, apakah ini masih merupakan ujian bagi ibu kota sihir? Orang tua berjubah hitam itu penuh dengan ejekan. Bajingan. Mo Xiaoke hampir gila. Tenang. Pasti ada jalan. Kinfei yang menenangkan Mo Xiaokei dan mengamati bahan obat di sekitarnya. Kurang dari setengah jam. Semua bahan obat yang ditanam telah layu. Vitalitas yang ada sebelumnya juga telah hilang. Bumi kembali ke keadaan semula. 4.759. Ada apa? Sekelompok orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepala dan menatap lelaki tua berjubah hitam yang berdiri di puncak gunung. Jika ada hal yang sesederhana itu, apakah itu masih sebuah ujian? Orang tua berjubah hitam itu menunjukkan sarkasme. Anak nakal, jangan menguji kesabaranku. Mo Xiaokei berkata dengan marah. Terserah kamu. Asalkan kamu tidak takut mati, kamu boleh datang dan menggangguku. Pria tua berjubah hitam itu menatap Mo Xiaokei dengan tatapan provokatif. Tidak ada rasa takut. Bajingan. Mo Xiaokei menjadi gila karena marah. Kalau saja orang gila itu tidak memeluknya, pastilah ia harus buru-buru mencari lelaki tua berjubah hitam itu dengan putus asa. Xiaokei, tenanglah. Dia hanya ingin kita kehilangan akal dan terus bersaing dengannya. Putri Duyung menggendong Mo Xiaokei, dan berkata lembut bagaikan menenangkan anak kecil. Hem. Mo Xiaokei mendengus dingin, mengangkat kepala kecilnya, dan menatap tajam ke arah lelaki tua berjubah hitam itu. Pikirkan saja solusinya secara perlahan. Tetapi yang terbaik adalah mempersiapkan diri secara mental. Karena tidak mungkin membuat kota ajaib menjadi oasis. Orang tua berjubah hitam Jie Jie tersenyum dan berubah menjadi kabut hitam, menghilang di antara langit dan bumi. Semua orang menarik kembali pandangan mereka dan mengamati bahan-bahan obat yang layu di sekitar mereka, wajah mereka penuh dengan ketidakberdayaan. Bahkan bahan-bahan obat yang usianya paling sedikit 10 ribu tahun akan layu, apalagi yang lainnya. Kinzi kecil. Kamu bilang di sini. Tiba-tiba, serigala bermata putih itu melihat sekeliling, dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Bagaimana? Kinfei yang menatapnya dengan curiga. Ini, apakah ini ilusi? Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Ilusi. Semua orang saling memandang. Mungkin, itu benar-benar mungkin. Ikuti dengan saksama. Semua orang memandang iblis hati dan Kinfei yang. Keduanya saling memandang. Mata kehidupan dan kematian terbuka pada saat yang sama. Namun di mata kehidupan dan kematian, tidak ada perubahan di semua lingkungan ini. Apakah Anda ingin melihat apakah itu cocok? Para iblis memandang Kinfei yang dan bertanya. Ya. Kinfei yang menganggu. Di tempat yang aneh ini, segalanya mungkin terjadi. Kalau itu ilusi, mudah dipecahkan. Keduanya berdiri berhadapan. Shen Xin dengan tenang. Ledakan. Bai Si lewat. Keduanya berhasil digabungkan. Namun, sebelum mereka sempat membuka mata kehidupan dan kematian, keadaan gabungan keduanya langsung terangkat. Adegan ini tidak hanya membuat Kinfei yang dan iblis hati tercengang, tetapi bahkan Serigala bermata putih dan yang lainnya juga terkejut. Bahkan tidak bisa bersatu. Tampaknya sutra hati hunyuan pun dibatasi oleh peraturan di sini. Kinfei yang dan para iblis mendesah lemah. Tetapi mereka semua memiliki intuisi bahwa ini seharusnya bukan ilusi. Sebab jika itu ilusi, meski tidak cocok, mata kehidupan dan kematian masih akan melihat beberapa jejak. Itu tidak mungkin. Ilusi di sini juga indah. Sang penguasa bertanya, mengapa kalian tidak pergi dan melihat-lihat saja? Mungkin kalian bisa menemukan sesuatu yang lain. Kanan. Anda tidak bisa hanya menunggu kematian di sini. Serigala bermata putih itu mengangguk. Kota ajaib itu, aku belum melihat ujungnya, menunjukkan bahwa tempat ini juga sangat besar, jadi mungkin aku bisa menemukan harapan di tempat lain. Kemudian kita akan dibagi menjadi enam tim. Empat orang di setiap tim. Ingat, jangan melakukannya sendirian. Akhirnya, apakah anda menemukan harapan atau tidak, anda harus kembali untuk bertemu dalam tiga hari. Qin Fei yang mendesak. Jernih. Semua orang mengangguk. Mozu, Dong Zheng Yang, Mu Tian Yang, kelompok Mu Qing. Sekelompok penguasa negara, Raja Dewa, Dong Qin dan Dong Ping. Dong Ping mengikuti Dong Qin dalam kelompok, dan siapapun dengan mata yang jeli dapat melihat apa yang ingin dia lakukan. Namun selain Dong Tianchen, tidak ada seorang pun yang berbicara banyak. Sekelompok Jitianjun, Li Feng, Serigala Bermata Putih, Huo Hu. Sekelompok Lu Jiajin, Tertinggi, Long Qin, Long Chen. Qin Fei Yang, Putri Duyung, Mo Xiao Ke, Sekelompok Orang Gila. Sekelompok Setan, Dong Yuexian, Dong Tianchen, dan Dong Xin. Adapun leluhur dao dan lelaki tua berdarah, mereka mengikuti Qin Fei Yang. Enam tim orang mencari satu per satu. Kemana pun aku pergi, aku melihat gunung, sungai, dan daratan yang hancur. Tidak ada spesies yang hidup, bahkan roh yang menyimpan dendam seperti kerangka pun tidak ada. Dimana-mana, terjadi keheningan. Jika Anda sendirian di sini, Anda mungkin masih merasa takut. Qin Tua. Kamu bilang, kalau penjaga kota iblis mengatakan semuanya benar, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Orang Gila itu bertanya. Benar, kalau begitu, kita hanya bisa menemukan cara untuk menghidupkan kembali tempat ini. Qin Fei Yang mendesah. Tetapi bagaimana jika Anda tidak dapat menghidupkannya kembali? Orang Gila itu bertanya lagi. Mendengar ini, Qin Fei Yang terdiam. Kalau kau tidak bisa hidup kembali, kau hanya bisa mati di sini. Kematian lama. Ini sungguh masalah yang tidak dapat dihadapi orang. Jika itu adalah korban perang, mereka masih bisa menerimanya. Tapi mereka yang mati tua, sekarang mereka semua berkehendak kuat di surga, kalau mereka mati di sini, akan terlalu janggal. Paling kritis. Mereka juga memiliki tanggung jawab penting. Tanpa mereka, alam awan surgawi cepat atau lambat akan runtuh. Saat itu, dengan metode yang dimiliki dinasti tengah, alam awan surgawi akan menjadi tempat berkumpulnya makhluk-makhluk yang dipenuhi arang dan darah yang mengalir ke sungai. Saat alam awan surgawi runtuh, neraka dunia bawah, alam kuno, Qin besar, dan benua yang terlupakan semuanya akan menghadapi kehancuran. Hal semacam ini tidak seperti yang mereka pikirkan. Karena tempat-tempat ini, mereka memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Fei Yang, bisakah kamu mengatakan bahwa kristal dewa dan batu jiwa baik-baik saja? Putri Duyung bertanya dengan curiga. Shen Jing. Batu jiwa. Qin Fei Yang terkejut. Iya. Baik kristal dewa maupun tiangnya mengandung energi yang sangat besar. Bahkan pertumbuhan dunia basal tidak dapat dipisahkan dari urat jiwa dan urat kristal. Jika ada banyak urat jiwa dan urat kristal, dapatkah itu juga menciptakan oasis? Jangan mengandalkan urat jiwa dan urat kristal. Siapa yang membawa barang-barang ini? Batu jiwa dan kristal dewa, ada sedikit, tapi tidak banyak. Kata orang gila itu. Dia mengeluarkan cincin alam semesta, mencarinya sebentar, mengeluarkan setumpuk batu jiwa dan kristal dewa, dan berkata tanpa daya, jumlahnya hanya begitu banyak. Diperkirakan jumlahnya bahkan tidak sampai 500 buah. Bukan berarti mereka benar-benar tidak memilikinya. Jika mereka mau, dunia Xuan Wu dapat mengambil apapun yang mereka inginkan. Namun masalahnya sekarang adalah sejak mereka melangkah ke alam dominasi, mereka tidak lagi membutuhkan batu jiwa dan kristal dewa, jadi mereka tidak membawa banyak barang. Qin Fei Yang, Putri Duyung, juga mengeluarkan cincin alam semesta dan mencarinya sebentar. Pada akhirnya, total lebih dari seribu batu jiwa dan kristal dikeluarkan. Apa manfaatnya? Ketiganya tersenyum pahit. Tetapi juga harus mencoba. Kemudian, orang gila itu menyebarkan batu jiwa dan kristal dewa di tanah. Kemudian, beberapa orang mengamatinya dalam diam. Kurang dari 100 nafas. Adegan ketidakberdayaan pun muncul bagi sebagian orang. Lebih dari seribu batu jiwa dan kristal dewa, energinya juga tampaknya terkuras, secara bertahap berubah menjadi pecahan batu. Tentu saja tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Hai. Putri Duyung itu mendesah. Apa yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali tempat ini? Tiga hari berturut-turut berlalu. Mereka akhirnya sampai di ujung ibu kota sihir, dan ada pesona di depan mereka. Ada apa? Melihat pesona itu, beberapa orang saling memandang. Mungkinkah itu kota iblis yang diselimuti pesona? Kalau begitu, bisakah mereka melarikan diri asalkan mereka bisa menembus penghalang itu? 4760. Pesonanya hitam bagaikan tinta. Tidak ada fluktuasi kekuatan ilahi. Qin Fei Yang mengangkat lengannya dan menekannya pada penghalang. Aku pun tidak bisa merasakan napas. Ledakan. Tiba-tiba. Dengan usaha yang lebih keras, dia melesat menuju pesona itu. Akan tetapi, pesona ini, bahkan kekacauan pun tidak menimbulkan kekacauan. Sekokoh batu. Xiao Ke, pergilah. Kata orang gila. Mo Xiao Ke melangkah maju dan menghancurkan penghalang itu dengan pukulan. Kekuatan kengerian menyembur keluar bagaikan gunung berapi, tetapi penghalang itu masih belum bergejolak. Hal ini membuat Mo Xiao Ke sangat marah. Pusat kekuatan kerajaan baru yang bermartabat, mengapa tidak ada pesona? Terima pukulan. Dia mengarahkan tinjunya yang kecil dan membombardir penghalang itu dengan putus asa. Sampai akhirnya dia hampir lelah, dan tidak mengguncang pesonanya. Oke. Qin Fei Yang menghentikan Mo Xiao Ke dan menghela nafas, tidak usah repot-repot. Penjaga kota iblis tidak datang untuk menghentikan kita, itu artinya kita tidak bisa menembus penghalang ini sama sekali. Saya tidak percaya. Mo Xiao Ke menggelengkan kepalanya dengan keras kepala, menatap leluhur Dao dan lelaki tua itu, dan berteriak, kalian juga datang untuk membantu. Mendengar. Leluhur Dao mengangguk. Dengan bunyi dentang, dia menarik kembali tubuhnya dan menebas ke arah pesona itu dengan seluruh kekuatannya. Pak Tuasue dan Mo Xiao Ke juga melesat maju pada saat yang sama. Seorang pria kuat di dunia baru. Tingkat tertinggi mendominasi senjata ajaib. Seorang prajurit dewa utama yang legendaris. Masuk akal jika tidak peduli seberapa kuat penghalang itu, penghalang itu pasti sudah dihancurkan. Tetapi, pesona hitam di depannya tidak bergerak. Tampaknya kekuatan Mo Xiao Ke, leluhur Dao, dan manusia darah tua menggelitik pesona ini. Kali ini, Mo Xiao Ke akhirnya menyerah, wajah kecilnya penuh dengan frustrasi. Sungguh memalukan bagi yang kuat di wilayah baru. Kembali. Lihat apakah mereka menemukan sesuatu. Qin Fei Yang menghela nafas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Tiga hari lagi berlalu. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya kembali ke kaki gunung, semua orang telah kembali. Bagaimana? Orang gila itu bertanya. Tidak ada sama sekali. Namun pada akhirnya, kami melihat akhir dari ibu kota ajaib itu, yang tampak seperti sebuah pesona. Long Chen mengerutkan kening. Kami juga melihatnya. Xiao Ke, leluhur Dao, dan Pak Tua Blue tidak akan mampu menembus penghalang itu meskipun mereka bekerja sama. Qin Fei Yang mengangguk. Apa? Sekelompok orang tercengang. Mereka masih berpikir untuk meminta Mo Xiao Ke mencoba apakah dia bisa menembus penghalang tersebut. Karena Mo Xiao Ke, meskipun kekuatan di tubuhnya terbatas, tubuh fisiknya adalah kekuatan dari alam baru. Tubuh fisik dengan kekuatan alam baru seharusnya mampu menembus penghalang. Tanpa diduga, Mo Xiao Ke, leluhur Dao, dan Pak Tua Darah tidak dapat menggoyahkan mereka bersama-sama. Apakah Anda benar-benar akan terjebak di sini? Tidak berdamai. Serigala bermata putih itu meraung, menatap ke arah kehampaan, dan meraung, apakah ada cara untuk menghidupkannya kembali? Bagaimana kalau kau memberiku petunjuk? Namun, sang penjaga tidak muncul, apalagi menanggapinya. Di dunia ini, selain omannya, tidak ada suara apapun. Hemat tenaga. Huo Wu mendesah lemah. Dong Yu Exian bergumam, pada awalnya, kita harus mendengarkan kata-kata penguasa negara dan Jitianjun, dan tidak datang ke kota ajaib ini. Tidak datang. Apakah kamu bersedia untuk tidak datang? Jika kau benar-benar tidak ingin ikut, kau tidak akan ikut bersama kami. Sekarang kamu dalam bahaya, apakah kamu mulai mengeluh? Serigala bermata putih berkata dengan marah. Saya tidak punya keluhan. Hanya sedikit disesalkan. Dulu saya sering mendengar orang tua berkata bahwa jika tidak mendengarkan perkataan orang tua, kerugian ada di depan mata. Dulu saya pikir itu tidak masuk akal, tapi sekarang. Ketika Dong Yu Exian mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, meraih tangan Iblis Batinia, merasakan suhu yang berasal dari tangan Iblis Batinia, dan bergumam, jika kamu benar-benar mati seperti ini, itu akan melegakan. Lega. Sekelompok orang memandang Dong Yu Exian dengan curiga. Sungguh tidak mudah mendengar kata-kata seperti itu dari mulut wanita ini. Apakah menurutmu aku benar-benar tidak berperasaan? Jika aku kembali ke dinasti tengah, apa yang akan aku pilih? Di satu sisi ada keluarga, di sisi lain ada orang yang ingin mempercayakan hidupnya. Hatiku juga sakit sekali, iya. Apakah kau pikir aku menginginkan hukum yang terkuat, makna yang sebenarnya, benar-benar untuk diriku sendiri? Tidak. Saya ingin mengambilnya kembali dan memberikannya kepada ayah saya. Aku ingin mencoba, bisakah aku menggunakan prinsip terkuat untuk membuat ayahku terkesan dan membiarkan dia berdamai denganmu? Dong Yu Exian menundukkan kepalanya, wajahnya penuh keluhan. Yu Exian. Dong Tianchen, Dong Xin, dan Dong Ping memandang Dong Yu Exian. Belum lagi Qin Fei Yang dan yang lainnya, bahkan mereka tidak menyangka bahwa Dong Yu Exian benar-benar menyembunyikan pikiran ini. Jika situasi saat ini memaksanya, dia mungkin masih bersembunyi di dalam hatinya. Setan hati melihat Dong Yu Exian seperti ini, dan dia merasa tertekan. Perasaanku terhadap iblis ditakdirkan untuk tidak diberkati. Jadi, kalau kamu mati di sini, jumlahnya akan seratus, setidaknya kamu tidak harus menghadapi pilihan yang kejam itu. Faktanya, layaknya manusia, menjalani hidup tanpa beban selama puluhan tahun dan tumbuh tua bersama orang yang dicintai adalah hal yang membahagiakan. Dong Yu Exian mengangkat kepalanya dan menatap iblis dalam hatinya dengan penuh kasih sayang. Dua tangan, saling menggenggam erat. Qin Fei Yang dan yang lainnya menarik pandangan mereka. Jantung sangatlah rumit. Memang, baik orang-orang di sekitar iblis hati maupun Dong Yu Exian, mereka tidak akan mudah menanggung hubungan antara keduanya. Apalagi berkah. Kembali ke dinasti tengah, keduanya hanya akan terluka. Dan seluruh tubuhnya memar. Asalkan kamu bersedia, aku pun bersedia tinggal di sini bersamamu dan menua perlahan-lahan. Setan itu tertawa. Hati Dong Yu Exian terasa masam, dia pun memeluk iblis dalam hatinya sambil menangis terseduh-seduh. Setan hati itu memeluk Dong Yu Exian rat-rat, dengan kelembutan di matanya. Tidak bisa menghentikannya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Melihat postur ini, Anda tidak bisa menghentikannya. Serigala bermata putih tersenyum. Masih berminat untuk tertawa. Huo Wu melotot padanya. Kalau tidak, apa yang harus saya lakukan? Menangis. Ini bukan karakter broter. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya, menatap langit, dan berteriak, meskipun hanya beberapa dekade, kakak akan tetap di sini. Dia akan menjalani kehidupan yang baik, membuatmu iri, cemburu, dan benci. Kemudian, dia mengeluarkan lusinan altar minuman dewa, haha tertawa, minumlah, dan akhirnya rileks, ayo minum. Ketika suara itu jatuh ke tanah, dia memegang kendi anggur dan minum sambil mendongakkan kepala dan mendengus. Sigila dan Li Feng tertawa, lalu segera membuka tutup toples anggur dan minum sambil mendongakkan kepala. Senang. Saat ini, semua orang mengesampingkan prasangka mereka satu sama lain, seperti keluarga yang harmonis. Bahkan Dong Tianchen, Dong Ping, dan Dong Xin pun sama. Mereka telah menyatu dengan semua orang, seolah-olah krisis pun telah terlupakan. Kalau begitu, mari kita nikmati saja sisa waktunya. Qin Fei yang memandang Lu Ji Ajin, Long Chen, Mo Zhu, Dong Zheng Yang, Tuan dan yang lainnya, lalu tersenyum. Karena hanya tinggal beberapa dekade lagi. Kalau begitu aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Long Chen tertawa dan mengeluarkan buah bodi. Apakah kamu masih membawa benda ini? Qin Fei yang terkejut. Apakah kamu pikir kamu seperti dirimu sendiri? Seperti ayam jantan besi, hal baik apa yang disembunyikan dunia basal? Long Chen memutar matanya. Mana boleh kalau ada anggur dan teh, tapi tidak ada daging. Kakak Qin, aku harus merepotkanmu. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Dengan lambayan tangannya, puluhan ikan besar muncul. Sekarang ini merepotkan. Hukum api tidak dapat dibuka, dan air tidak dapat ditemukan. Dong Qin tidak berdaya. Ya. Tidak ada air, tidak ada api, bagaimana kita membuat teh? Qin Fei yang juga bereaksi, menoleh untuk melihat Long Chen dan bertanya. Apakah kamu bodoh? Es batu pada ikan besar akan menjadi air saat mencair. Mengenai api. Lebih mudah. Bukankah kamu masih memiliki sekumpulan api pil? Long Chen tertawa. Ya. Qin Fei yang menepuk kepalanya dan memadamkan api pil. Pil fire tidak perlu dihidupkan kembali, dan juga mengandung suhu yang sangat tinggi. Lalu keluarkan saja tungku pil dan gunakan untuk merebus sup. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Hah. Qin Fei yang terkejut. Ini terlalu boros. Obat tingkat dewa tingkat ke-10 benar-benar digunakan untuk merebus sup. Jika hal ini dilihat oleh para alkemis lainnya, mengapa tidak menyebut mereka sebagai sekelompok anak yang hilang. Tapi sekarang. Itu tidak penting lagi. Tak lama kemudian, semua orang makan dan minum bersama. Sungguh menyenangkan. Bahkan sang penjaga yang diam-diam melihat pemandangan ini tidak dapat menahan rasa iri. Waktu, hari demi hari. Sekelompok orang yang benar-benar menjalani kehidupan orang biasa. Mengenai tempat tinggal, mereka menggali kamar-kamar batu di gunung besar di sebelah mereka. Minum teh dan ngobrol seharian. Bahkan ketika aku bosan, aku masih memainkan permainan kecil dari masa kecilku. Belum lagi, itu benar-benar berkesan. Memu kau. Sepuluh tahun telah berlalu. Penampilan semua orang sudah cukup tua. Namun mereka tidak peduli lagi. Hari ini. Leluhur dao dan lelaki tua itu bergegas menemui semua orang, seolah-olah ada sesuatu yang terjadi. Hasil. Qin Fei Yang dan yang lainnya memperhatikan cukup lama sebelum mereka menyadari bahwa kedua tuan para dewa itu sebenarnya sudah mulai berkarat. Kamu bilang, ini marah. Bagaimanapun juga, kami juga adalah penguasa para dewa. Keduanya sangat tidak puas. Tidak bisakah kau berkarat jika kau mendominasi para dewa. Jangan marah, biasakan saja. Dalam beberapa dekade, kalian semua akan membusuk dan seluruh tubuh kalian akan berkarat. Qin Fei Yang tertawa. Kau benar-benar menyerah. Dao Zhu mengerutkan kening. Ini tidak seperti gaya Qin Fei Yang dan lainnya. Kalau tidak, apa yang harus saya lakukan? Segala sesuatu telah dicoba, tidak ada yang layak. Daripada menghabiskan sepanjang hari dalam kecemasan, lebih baik memulai sedikit dan menghabiskan setiap hari dengan bahagia. Seperti mereka. Qin Fei Yang menunjuk ke sebuah gua. Di depan gua, ada halaman kecil. Meskipun tidak ada apa-apa, halaman itu memberi orang rasa hangat. Karena di halaman kecil itu, iblis hati dan Dong Yuexian berpelukan bersama, bagaikan sepasang dewa dan dewi. Apakah tamu? Tiba-tiba, setan hati itu berdiri dan menatap Dong Yuexian yang duduk di sebelahnya, wajahnya penuh kekhawatiran. Iya. Qin Fei Yang dan yang lainnya bingung melihat setan itu. Apa yang tiba-tiba jadi gila? Melihat Dong Yuexian lagi, dia menundukkan kepalanya dan melihat perutnya. Wajahnya yang kemerahan penuh dengan cinta keibuan. Apa yang dilakukannya sambil menatap perutnya? Semua orang curiga. Tiba-tiba, Long Chen bangkit, seolah memikirkan sesuatu, bergumam, tidak mungkin. Apa yang tidak? Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Bukankah kau selalu mengaku datang ke sini? Kau bahkan tidak bisa melihat ini? Long Chen menatapnya kosong, menatap perut Dong Yuexian, dan bergumam, orang ini, iblis, sungguh luar biasa. Terima kasih telah menonton!